TOHG Season 42, Sukses Di Puri, Kuali diangkat dan masing-masing memiliki setan rusak menjaganya dan menambahkan kayu ke api terus-menerus. Di dalam mereka, para ahli sedang dimasak, dan aroma obat menghilang. Selain Kuali, ada juga kapal uap besar di mana para ahli dikukus. Kin Mu berpatroli di sekitar mereka dan memeriksa ramuan obat, mengubah ramuan beberapa kali dan menerapkan jarum pada para ahli yang harta surgawinya telah rusak. Jarum perak berongga mengarahkan uap ke tubuh mereka. Tubuh Kaisar Yan Feng ditutupi dengan jarum perak sementara dia memandang Kin Mu dengan wajah hitam. Dia ditekan ke dalam kapal oleh pemuda, tetapi kemudian duduk tegak lagi untuk terus melotot. Kin Mu tersenyum dan berkata, apakah yang mulia punya sesuatu untuk dikatakan. Ekspresi Kaisar Yan Feng tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan wajah yang menyenangkan, Menteri Kin telah bekerja keras dan jasa-jasanya tinggi. Apakah Anda ingin promosi? Kin Mu bingung ketika ekspresi Kaisar Yan Feng menjadi lebih menyenangkan. Kamu masih di peringkat kelima sekarang, tetapi kamu telah berkontribusi begitu banyak, memperbaiki kapal terbang kami, membuat Canon True Origin, dan Sun South Divine Canon, mengikuti Putra Mahkota untuk membuka pekerjaan irigasi dan transportasi, dan bahkan menyelamatkanku berkali-kali dari bahaya. Kali ini, kamu bahkan membawa klan bulu surgawi. Kontribusimu terlalu besar, sampai-sampai aku bahkan tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan. Kin Mu menggaruk kepalanya, memeras otaknya. Yang mulia, jumlah uang yang dibutuhkan untuk semua ramuan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan semua orang cukup tinggi. Saya juga menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli kuali, kapal uap, dan jarum perak. Semua uang itu dibayar di muka oleh saya, jadi bisakah yang mulia. Wajah Kaisar Yan Feng langsung berubah hitam. Ini tidak dianggap sebagai hadiah, Kementerian Keuangan memiliki uang untuk itu. Hadiah yang ingin saya berikan kepada Anda adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh Departemen Keuangan. Apa yang Anda inginkan? Kin Mu memikirkannya sejenak. Uang, dia tidak pernah kekurangan uang. Posisi resmi, dia tidak benar-benar tertarik pada hal itu. Ketenaran, Master Kultus Setan Surgawi dikenal di seluruh negeri jadi ketenaran apa yang dia butuhkan. Harta, dia telah merebut banyak harta dan bahkan menjarah kantong pemeliharaan naga. Hulinger bahkan memberinya 100 harta dari Istana Emas Roland. Dia juga memiliki pedang carefree dan pelet pedangnya, jadi dia tidak kekurangan harta juga. Ramuan dan bahan berharga, pil semangat, atau obat ajaib. Dia tidak membutuhkan itu juga karena dia sendiri adalah tabib surgawi. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengerti cangkul imperial preceptor rasakan. Hal-hal yang dapat dihadiahkan Kaisar kepadanya tidak menarik perhatiannya, jadi dia tidak menginginkan imbalan apapun. Pikirkan lagi, Kaisar Yan Feng perlahan membimbingnya. Pasti ada sesuatu yang kamu inginkan yang aku miliki. Itu tidak harus menjadi item atau posisi resmi, tetapi juga bisa menjadi seseorang. Kin Mu menyadari dan tersenyum dengan pengertian. Jadi, Yang Mulia berpikir untuk memberikanku beberapa pelayan istana. Aku berkeliaran hampir sepanjang tahun, jadi aku tidak perlu pelayan istana untuk melayaniku. Namun, nenek-nenek tetap di sini dan hanya ada setan dan monster yang semuanya jelek di sekitar sini. Jika Yang Mulia bisa memberi saya beberapa pelayan istana untuk merapikan istana, saya pasti tidak akan menolak. Dua gadis seperti Jian Qi dan Kin Qi di samping janda permaisuri akan baik-baik saja. Mereka tidak berpenampilan buruk dan juga lembut dan pengertian. Kaisar Yan Feng sangat marah dan berbaring di kapal. Enyahlah. Seperti yang Anda perintahkan. Kin Mu menutup kapal sambil bergumam pelan, bertindak semua dermawan, mengatakan dia ingin memberi hadiah kepada saya, dan kemudian dia bahkan tidak tega untuk menyelamatkan beberapa pelayan istana. Pelit apa? Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi, Kaisar Yan Feng yang berada di kapal uap sangat marah. Pergi dengan kepalamu. Kaisar Yan Feng kemudian mendengar Kin Mu mengeluh di luar. Yu Xiu, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayahmu berkata dia ingin memberi hadiah kepadaku, maka dia tidak ingin memberi imbalan kepadaku, dan sekarang dia bahkan menginginkan kepalaku. Mengapa kamu memperhatikannya? Dia sangat gelisah beberapa tahun ini, ingin pergi dengan kepala ini dan kepala itu sepanjang waktu. Itu semua karena tekanan politik. Pada akhirnya, meskipun dia mengatakan untuk tidak banyak kepala, dia sebenarnya tidak benar-benar membunuh banyak orang. Abaikan dia, dan dia akan tenang setelah membuat keributan. Apakah kamu menemukan saya untuk kultifasi ganda? Itu benar, teknik kami hampir selesai, tetapi menunda untuk datang dan mengobati cedera semua orang. Kita perlu bergegas dan mengalahkan logam saat panas. Kalau tidak, begitu cedera ayah sembuh dan dia memutuskan untuk membawa saya kembali ke ibu kota, saya tidak tahu kapan teknik ini akan selesai. Mereka berdua berjalan pergi dan Kaisar Yan Feng yang berada di kapal itu kecewa karena dia berpikir sendiri. Si Wer, ayah hanya bisa banyak membantu Anda. Bocah itu terlalu padat, jadi kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Setelah beberapa hari mengerjakannya, Kin Mu dan Ling Yuksiu selesai merapikan teknik lengkap enam arah Primordial Spirit. Mereka sedikit cemas karena mereka tidak tahu apakah teknik itu akan benar-benar memungkinkan orang lain untuk menumbuhkan semangat Primordial mereka di Six Direction Realm. Biarkan aku mencoba, aku di Six Direction Realm. Si Yun Xiang berkata dengan penuh semangat. Kin Mu menggelengkan kepalanya. Teknik ini sebenarnya adalah dua teknik yang digunakan sebagai perangkat. Dipisahkan menjadi pria dan wanita yang memiliki sedikit perbedaan. Karena itu, dua orang harus mengolahnya bersama-sama dan mereka tidak dapat saling berjaga-jaga. Mereka juga bisa, aku punya pikiran bengkok, atau mereka tidak akan bisa menumbuhkan semangat Primordial mereka. Tapi begitu berhasil, keduanya akan berhasil bersama. Chult-chult master, latihlah denganku, kata Si Yun Xiang cepat-cepat. Suara Kin Mu menjadi lebih serius. Sain tes, kita harus sangat akrab sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita perlu berbagi rasa saling percaya dan tidak memiliki pikiran yang bengkok. Si Yun Xiang terkikik dan berkata, Kamu adalah guru pemujaan, bagaimana saya bisa menyembunyikan pikiran bengkok tentang kamu? Kin Mu memutar matanya. Tidak ada pikiran bengkok. Wanita kecil itu melihat Nenek Si sebagai contoh, selalu berpikir bagaimana cara mengganti guru pemujaan tanpa mempelajari poin-poin bagus Nenek Si. Namun, Si Yun Xiang masih memiliki sisi yang mirip dengan Nenek Si, dan saat itulah mereka bertemu bahaya, dia selalu menjadi yang pertama melompat dan menyelamatkan orang tanpa ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa sifatnya tidak buruk, dia hanya kekurangan pendidikan yang baik. Jika dia memiliki pengasuhan yang sangat baik seperti saya, dia tidak akan berakhir berjalan di jalan bengkok. Kin Mu menghela nafas dengan sedih. Si Yun Xiang mungkin memiliki pikiran yang bengkok, tapi dia perlu mengkonfirmasi teknik yang dia dan Sang Putri ciptakan berhasil. Dia menganggup dan berkata, Saya tidak bisa melakukan apapun jika Anda memiliki pikiran yang bengkok. Saya akan percaya sekali, tetapi hanya sekali. Jika itu tidak berhasil, Anda dapat menemukan orang lain yang dapat Anda percayai. Si Yun Xiang bergegas ke Ling Yuksiu dan meminta teknik untuk wanita. Ling Yuksiu mengajarinya tanpa menahan diri. Yan Jingjing juga datang, dan Ling Yuksiu tersenyum. Sister Jing, apakah Anda ingin menumbuhkan roh primordial Anda dengan orang yang menggembalakan sapi? Yan Jingjing menggelengkan kepalanya. Aku telah menumbuhkan roh purba saya sejak lama. Kalian berdua bisa berkultifasi, saya hanya akan melihat. Dual Chultultation Spirit Primordial sangat nyaman. Ling Yuksiu berkata dengan serius. Hati Yan Jingjing tergerak, tapi dia juga sedikit malu. Si Yun Xiang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Jingjing, apa kultifasi Anda sekarang? Bagaimana Anda mengolah roh purba sedini ini? Itu haruslah alam jembatan surgawi, kata Yan Jingjing dengan suara lembut dengan sedikit malu. Aku tidak mengolahnya, bagaimanapun, itu dari Sun Sip. Aku tubuh yang murni, dan karena aku mengendalikan Sun Sip dan meminjam energinya selama bertahun-tahun, aku menggunakannya untuk membuka semua harta surgawi. Saat saya berpisah dari Sun Sip sebelumnya, harta surgawi saya akan menutup kembali, tetapi setelah menggunakannya berkali-kali, harta surgawi tidak lagi ditutup. Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu tertegun. Kin Mu juga menatap dengan mata terbuka lebar, hampir tidak bisa mempercayainya. Usia Yan Jingjing mirip dengan usia mereka, tapi dia sudah menjadi ahli tingkat master kultus. Mereka masih belum bisa melihatnya sebelumnya bahwa Yan Jingjing kemudian yang terkuat di antara mereka. Kin Mu juga pernah mengendarai kapal Sun dan kapal bulan, tetapi harta surgawinya akan menutup dan menyegel setelah dia berpisah dari kapal. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa setelah mengemudi berkali-kali, harta surgawi akan tetap terbuka. Dalam hal ini, apakah itu berarti bahwa kita dapat menggunakan Sun Sip untuk membuat banyak keberadaan tingkat master kultus dengan Sun Sip? Si Yun Xiang tiba-tiba menyarankan. Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Seseorang harus menjadi tubuh yang murni untuk menjadi pelindung matahari. Suku Sun Herder bahkan tidak dapat menemukan tubuh kedua yang murni. Jadi apa yang ada untuk berbicara tentang tempat lain? Kultus Tuan Bisa. Si Yun Xiang segera menatap Kin Mu. Master kultus dapat mengendalikan kapal Sun dan kemungkinan besar dapat meminjam kekuatan kapal Sun untuk membuka semua harta surgawinya dalam satu jalan. Hati Kin Mu sangat tersentuh, tetapi yang Jing Jing segera berkata, dengan meminjam kapal Sun untuk membuka harta surgawi, sangat mudah bagi alam untuk menjadi tidak stabil. Kakek mengatakan ini adalah jalan pintas yang tepat, tetapi tidak sekuat budidaya langkah demi langkah. Perjalanan saya kali ini juga untuk melihat bagaimana kalian berkultivasi dan melihat apakah ada obatnya. Kin Mu hanya bisa menyerah pada gagasan itu. Berkultivasi selangkah demi selangkah memang mengandung lebih banyak kesenangan dan kejutan. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan pernah menemukan transformasi dewa alam lima elemen atau enam arah roh primordial. Yan Jing Jing, yang telah membuka semua harta surgawi dengan sun sip, mungkin masih harus berkultivasi dari awal lagi, memahami makna setiap bidang secara rincin untuk memahami keajaiban di dalamnya. Namun ketika ketinggian tempat seseorang berdiri terlalu tinggi, sulit untuk melihat dengan jelas bagian dasarnya. Si Yun Xiang memahami versi perempuan dari teknik ini, lalu meminta Ling Yuxiu bimbingan untuk memastikan tidak ada masalah dengan budidaya itu. Baru saat itulah dia mulai menumbuhkan semangat primordialnya dengan Kin Mu. Jauh dari sana, Blind berkata kepada Kaisar Yan Feng dengan mata tertutup, Kaisar, putrimu cukup murah hati, sehingga menantu lelakimu pergi untuk dinikmatilah si Xiang. Kaisar Yan Feng mendengus dingin. Si Wer jelas tidak mengerti arti dari dual cultifasian spirit primordial, dia tidak memiliki konsep itu. Jika dia tahu primordial spirit dual cultifasian hanya bisa dilakukan antara suami dan istri, dia tidak akan semurah itu. Kamu akan memberi tahunya, Blind bertanya dengan penuh minat. Tidak perlu, Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Hanya satu pasangan yang bisa melakukan dual cultifasian spirit primordial. Setelah roh primordial mereka beresonansi satu sama lain, tidak mungkin ada roh primordial orang ketiga beresonansi bersama. Menteri Kin telah beresonansi dengan roh primordial Si Wer, jadi bahkan jika saintes siang berkultifasi dengan dia, mereka tidak akan bisa mencapai resonansi roh purba dan dia tidak akan bisa menumbuhkan roh primordialnya. Mereka semua hanya anak-anak, jadi mereka tidak tahu hal-hal yang nyata. Dia menghela nafas. Sejak zaman kuno, kamar selir Kaisar-Kaisar telah memiliki 3.000 keindahan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Kaisar juga memiliki masalah kekaisaran. Hanya Kaisar yang bisa beresonansi dengan roh primordialnya dengan Kaisar, jadi bahkan jika Kaisar mencintai kekasihnya. Selir lainnya, mereka tidak bisa beresonansi bersama dan sulit untuk naik ke kebahagiaan yang ekstrim. Inilah sebabnya mengapa tidak banyak orang dalam keluarga kerajaan. Blind tersenyum. Ketika bersama dengan para selir lainnya, kesenangannya tidak sebesar ini, jadi generasi muda keluarga kerajaan jumlahnya kurang. Kaisar Yan Feng mengangguk. Itu sebabnya aku sama sekali tidak khawatir tentang Si Wer. Dia sudah mengambil kesempatan, jadi bahkan jika Menteri Kin memiliki wanita lain, dia masih akan kembali ke sisinya. Itu karena dia tidak bisa beresonansi dengan wanita lain. Roh primordial ku dibudidayakan. Sorakan si Yun Xiang tiba-tiba terdengar, dan mata Kaisar Yan Feng menjadi kosong saat dia mendengarkan si Yun Xiang bermain-main dengan gembira. Ling Yuksiu juga sangat gembira dan merayakan dengannya, dan begitu juga Kin Mu. Kaisar Yan Feng tidak sadar kembali bahkan setelah beberapa saat. Kamu lupa bahwa Muer adalah tubuh Tuhan. Roh primordial tubuh roh biasa tidak bisa beresonansi dengan orang lain begitu mereka memiliki pasangan, tetapi tubuh Tuhan bisa. Blind menyandarkan dirinya pada tongkatnya dan berkata dengan tenang, Kaisar, aku kagumi ekspresimu sangat banyak, tapi aku bukan pelukis, kalau tidak, aku akan menggambar dan mengaguminya setiap kali aku bebas. Aku sudah melukisnya, kata Div dari dekat. Kedua lelaki tua itu tertawa kecil, terdengar sangat senang dengan dirinya sendiri. Master Kultus, Putri Siu, apa nama teknik ini yang kalian berdua buat? Si Yun Xiang bertanya. Semacam teknik budidaya ganda roh primordial, sebut saja panduan roh primordial, kata Kin Mu dan Ling Yuksiu bersamaan. Bab 412, Badai Menyedihkan Panduan roh primordial dirancang oleh Kin Mu dan Ling Yuksiu dengan menggabungkan teori teknik paling dasar dari Overload Body 3 Elixir Body. Dasarnya terletak pada teknik Daoyin yang digunakan untuk membimbing Kivital. Sementara itu, Primordial Spirit Guide memandu embryo roh seseorang untuk bercampur dengan jiwa orang lain sebelum terbang keluar dari tubuh mereka. Jiwa dan roh kemudian akan bertukar kembali, mengambil kesempatan untuk bergabung menjadi roh purba. Oleh karena itu, teknik ini perlu memiliki kata, penuntun, dalam namanya. Alasan mengapa roh primordial Kin Mu bisa beresonansi dengan roh primordial Si Yun Xiang adalah karena embryo rohnya. Itu tidak memiliki atribut, yang tidak seperti tubuh roh Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu yang memiliki atribut mereka sendiri. Resonansi antara embryo roh berasal dari roh primordial yang menyatu dan menghasilkan frekuensi yang tetap. Karena atribut setiap orang berbeda, akan ada perbedaan yang lebih besar atau lebih kecil pada roh primordial setiap orang, dan frekuensinya akan berbeda. Pasangan ganda yang menumbuhkan semangat primordial mereka akan beresonansi bersama dan berkoordinasi untuk berada pada frekuensi yang sama, membentuk yang unik untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka berkultivasi ganda dengan roh primordial orang lain, mereka tidak akan dapat mencapai resonansi roh primordial karena mereka tidak akan berada pada frekuensi yang sama. Semangat primordial dan embryo roh Kin Mu secara kebetulan tidak memiliki atribut tubuh roh apapun, jadi itu seperti selembar kertas putih. Ketika berkultivasi ganda dengan Ling Yuxiu, frekuensinya adalah frekuensi Ling Yuxiu, dan ketika ia berkultivasi ganda dengan Xiyun Xiang, itu adalah frekuensi Xiyun Xiang. Kaisar Yan Feng tidak pernah mengalami betapa anehnya, overload body, Kin Mu, jadi dia tidak memedulikannya, dan dengan demikian tidak memberi tahu Ling Yuxiu tentang tabu dari resonansi arwah primordial. Sekarang dia penuh penyesalan. Kin Mu dan Ling Yuxiu menyelesaikan teknik pria dan wanita dari panduan roh primordial, menuliskan metode kultivasi dan metode penggantian jiwa secara detail. Mereka berdua sangat bahagia. Tiba-tiba, mereka sampai pada pemahaman yang tak terlukiskan. Itu tidak hanya menyangkut Dao, tetapi juga hati Dao mereka. Dengan mengalami proses menemukan teknik bersama, hati Dao mereka melakukan lompatan, lompatan kualitatif satu kali. Bisa dikatakan tiba-tiba, tetapi sebenarnya tidak mendadak sama sekali. Penciptaan adalah yang paling sulit. Mereka telah menciptakan teknik dari ketiadaan dan mengubah sistem budidaya Six Direction Realm dan setelahnya, menarik semangat primordial ke Six Direction Realm. Perubahan ini jauh melampaui tiga bentuk dasar pedang yang didirikan oleh penemu imperial abadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika Kin Mu dan Ling Yuxiu dapat mengembangkan keajaiban enam arah primordial spirit hingga ekstrim, adalah mungkin bahwa perubahan ini dapat membuat orang tiba di Celestial Being Realm jauh lebih awal, menggabungkannya dengan Seven Stars Realm dan mengubah dua alam menjadi satu. Selanjutnya, perubahan ini akan memengaruhi semua praktisi seni surgawi dari generasi mendatang. Alam Embryoroh dan Alam Lima Elemen adalah alam para praktisi seni bela diri, orang-orang yang belum masuk ke pintu seni surgawi. Orang di enam arah alam dapat disebut praktisi seni surgawi dan dianggap telah secara resmi melangkah melalui pintu seni surgawi. Setelah enam arah alam, ada tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati, jembatan surgawi. Semua dari mereka adalah ranah yang harus dipraktikan oleh para praktisi seni surgawi selangkah demi selangkah ke dunia para dewa dalam legenda. Keempat alam itu adalah empat langkah, tetapi masing-masing jauh lebih sulit dari sebelumnya, sehingga mengambil setiap langkah membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang didirikan Kin Mu dan Ling Yuksiu dapat mengubah empat langkah menjadi tiga langkah, yang memungkinkan para praktisi seni surgawi untuk mencapai ranah dewa dalam waktu yang bahkan lebih singkat. Ini adalah pencapaian besar dan kebajikan besar untuk mengambil bagian dalam menciptakan teknik seperti itu. Dunia tidak memiliki jalan, jadi di mana banyak orang berjalan, di sana akan muncul jalan. Perubahan dalam sistem kultivasi dapat menyebabkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi berubah. Dao besar surga dan bumi juga akan berubah sesuai dengannya. Perubahan besar yang akan dibawa oleh panduan roh primordial adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kedua pemuda itu. Menemukan teknik itu sulit, jadi mereka harus memahami banyak hal. Hati dao mereka memuncaki hati tuan besar dan keduanya tenggelam dalam pemahaman mereka sendiri. Saat Eternal Peace Imperial Preceptor menemukan tiga bentuk dasar pedang juga adalah saat ia menjadi master hebat. Kerangka pikirnya juga telah meningkat dari teknik ke bidang keterampilan. Apa yang dialami Qin Mu dan Ling Yu Yu adalah jenis perubahan yang sama. Mereka bisa dianggap telah menyelesaikan panduan roh primordial, tetapi bagaimana memperkuat roh primordial mereka di enam arah realm masih merupakan area kosong untuk dieksplorasi. Memperkuat semangat primordial mereka dengan berkultivasi sebenarnya adalah masalah Seven Star Realm. Tidak ada teknik di Six Direction Realm yang memiliki metode untuk memperkuat semangat primordial, yang berarti bahwa sebagai pendiri, mereka bisa menjadi selangkah lebih maju dari yang lain dalam memahami teknik budidaya Six Direction Realm, menciptakan lebih banyak hal. Kaisar, Blaine tiba-tiba menendang paha Kaisar Yan Feng, tidak tampak seperti sedang bercanda. Dia berkata dengan wajah serius, apakah Anda merasakan perubahan di langit dan bumi? Kaisar Yan Feng ingin meledak, tetapi terlalu terpana oleh kata-kata itu. Dia berkata dengan heran, memang ada perubahan yang tak terlihat, begitu aneh. Tuli, Kripple, bangun, hati-hati rasakan dao besar surga dan bumi. Blaine memanggil Tuli dan Kripple, dan kedua lelaki tua itu juga merasakan gerakan yang tak terlihat seolah-olah hujan musim semi bergabung dengan angin memasuki malam. Tindakannya ringan dan lambat. Apa yang terjadi? Tanya Tuli dengan heran. Ketika Muir dan Princess Siu mendirikan primordial spirit guide, perubahan ini terjadi. Betapa anehnya, kata Blaine. Masuk akal, dao besar surga dan bumi tampaknya sedang mengalami perubahan yang luar biasa di suatu tempat. Berdenyut ini sangat redup, tetapi tidak bisa lepas dari hati dao saya. Tidak masalah apakah itu Kripple, Diff, atau bahkan Emperor Yan Feng, mereka semua adalah penguasa besar. Kripple telah memahami keajaiban kaki surgawi sendiri untuk mendorong kecepatannya ke ranah dewa. Apa yang dia gunakan adalah teknik yang dia dirikan, jadi hatinya dao juga sangat kuat. Tuli telah mendorong jalan lukisnya ke tingkat yang ekstrim, melampaui ke tingkat dewa dan suci. Kaisar Yan Feng, pada saat itu, bergantung pada teknik sembilan naga yang tidak begitu menonjol untuk mengembangkannya ke tingkat tertinggi dalam sekali jalan, menjadikannya setara dengan seni pamungkas dari tiga dasar keramat yang besar. Selanjutnya, teknik sembilan naga raja yang diandalkan hanyalah beberapa tulisan naga primitif pada cakram kaisar. Orang-orang lain di Manor, bahkan jika itu adalah para ahli seperti Nenek Si, Yu Zhao Qing, dan janda permaisuri, belum mencapai kerangka pikiran seorang guru besar, sehingga mereka secara alami tidak bisa merasakan perubahan yang berdenyut dan tak terlukiskan dalam dao yang luar biasa dari surga dan bumi. Yang mulia, prestasi putri Anda di masa depan akan jauh melebihi Anda, tiba-tiba div berkata. Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadikannya putra mahkota? Kaisar Yan Feng sedikit terpanas saat melihat Ling Yuksiu yang telah tenggelam ke dunia yang tak terlukiskan. Menjadikan putri Siu putra mahkota. Dia memang memiliki pemikiran seperti itu pada saat itu. Suruh Yuksiu pergi ke tentara perbatasan untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Masih ada beberapa tentara pemberontak yang tersisa di dataran salju di utara yang belum diberantas. Biarkan dia dan Yu Xi memimpin pasukan masing-masing. Hati Kaisar Yan Feng menjadi tenang. Bukan karena tidak pernah ada putri mahkota sebelumnya, tetapi hanya bahwa jumlah mereka tidak setinggi para pangeran. Bagaimanapun, ada banyak praktisi seni surgawi wanita dan beberapa sekte bahkan memiliki wanita sebagai pemimpin sekte. Dengan itu, mudah untuk melihat bahwa mungkin ada permaisuri, hanya saja mereka berada di minoritas. Jika Siwer bisa melakukan lebih baik dari Yusu. Qin Mu dan Ling Yuksiu terbangun dari pemahaman mereka. Selama mereka, mereka telah memahami banyak keajaiban tentang roh purba dan menghasilkan metode kultivasi untuk itu di Six Direction Realm. Beberapa dapat ditulis untuk dipelajari orang lain sementara yang lain hanya dapat dipahami oleh diri sendiri. Mereka bisa dipahami, tetapi tidak diajarkan dengan kata-kata. Siwer, lukaku hampir sembuh, jadi ikuti aku kembali ke ibu kota, kata Kaisar Yan Feng. Ling Yuksiu mengakuinya ketika tatapannya mendarat di tubuh Qin Mu. Orang yang mengembalakan sapi, apakah kamu akan kembali ke ibu kota bersamaku? Kita dapat terus berkultivasi ganda di sana. Qin Mu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu duluan, aku harus menunggu kakek bacer kembali ke sini. Aku masih punya beberapa hal yang perlu kutanyakan padanya. Dia menyerahkan versi lengkap teknik lelaki dari panduan roh primordial kepada Ling Yuksiu dan berkata, hen itu ke Imperial Preceptor sehingga dia akan mempromosikannya. Ling Yuksiu mengangguk, lalu ragu-ragu sejenak. Teknik sembilan naga raja yang kamu tingkatkan, bisakah aku mengajarkannya kepada ayahku? Awalnya keluarga Ling Mu, jadi ajari saja, kata Qin Mu sambil tersenyum. Ling Yuksiu tiba-tiba bergerak maju untuk mencium pipinya dan melarikan diri seperti burung pipit yang khawatir. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya dan membawanya untuk mengucapkan selamat tinggal pada janda permaisuri. Aku tidak membiarkan pejabat yang mengikutiku untuk datang, tetapi menyuruh mereka tinggal di Overlord Prefecture. Yang terbaik bagi mereka untuk tidak tahu tentang semua yang terjadi di rumah ini. Ibu, jaga dirimu. Permaisuri Kaisar menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Apa yang ingin kamu dan Imperial Preceptor lakukan tidak akan berakhir dengan kematian sederhana, jadi kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu sudah dewasa, aku-aku masih mengkhawatirkanmu. Kaisar Yan Feng berbalik untuk pergi dan Ling Yuksiu mengikutinya. Ayah, orang yang menggembalakan sapi mengajariku teknik sembilan naga, yang berbeda dari apa yang kau ajarkan padaku. Aku ingin mengajarkannya kepada ayah. Apakah ayah ingin belajar? Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekasih kecilmu dipenuhi dengan bakat dan memiliki kemampuan yang luar biasa, setelah mencapai prestasi yang menakjubkan denganmu saat ini, yang membuat bahkan aku merasa malu karena lebih rendah, itu tidak cukup. Ketika datang ke teknik sembilan naga raja, anakmu yang kecil kekasih jauh lebih rendah. Teknik yang dia pelajari masih diajarkan oleh saya. Kamu belajar atau tidak? Ling Yuksiu bertanya dengan marah dalam suaranya. Oke, oke, ceritakan tentang itu. Ling Yuksiu memberitahunya tentang teknik raja sembilan naga yang diajarkan kinmu, dan ekspresi Kaisar Yan Feng menjadi semakin husuk. Ketika dia selesai, wajahnya hitam ketika dia bertanya dengan dingin, dia mengajarkannya padamu. Ling Yuksiu bisa merasakan niat membunuh yang meluap-luap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ayah. Cakram Kaisar ada padanya. Wajah Kaisar Yan Feng dipenuhi amarah saat dia tertawa karena amarah yang luar biasa. Ini adalah teknik yang dipahami dari Cakram Kaisar. Harta karun keluarga Ling kami ada di kekasih kecilmu selama ini. Sekarang aku akan. Dia hendak melawan ketika dia tiba-tiba berhenti di langkahnya dan menatap istana putih bersalju. Dia menatapnya dengan kosong sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Ling Yuksiu yang bingung, kembali ke ibu kota. Cakram Kaisar ada bersamanya, jadi aku akan memintanya. Ayah, jangan marah. Kaisar Yan Feng menggelengkan kepalanya. Aku telah memeriksa potongan diskaisar itu ribuan kali namun aku tidak pernah memahami apapun darinya. Nenek moyang keluarga Ling juga telah memeriksanya berkali-kali namun tidak pernah menemukan keajaiban di dalamnya. Tahta itu bukan milik keluarga Ling karena diskaisar itu tidak perlu sepenuhnya jatuh dengan Heavenly Saint Chult. Ling Yuksiu melirik wajahnya. Kaisar Yan Feng tampak tenang, seperti air tanpa riak. Niatnya yang sebenarnya tidak diketahui. Siwer, tidak pernah menyebutkan bahwa panduan roh primordial didirikan oleh Anda dan Menteri Kin. Hal ini tidak dapat diberitahukan kepada siapapun, kata Kaisar Yan Feng dengan sungguh-sungguh. Jika kamu mengatakannya, aku tidak akan bisa melindungimu. Tertegun, Ling Yuksiu masih mengangguk tanpa suara. Di istana, Kinmu pergi untuk memeriksa mata blind. Cidera pada kaki buta sudah sembuh, tetapi matanya masih dibungkus dengan pita yang harus dikeluarkan dari waktu ke waktu untuk berganti obat. Muer, mengenai masalah mendirikan panduan roh primordial, jangan katakan kamu sudah melakukannya, tiba-tiba blind berkata. Setiap orang yang melihatnya harus menjaga bibir mereka tetap tertutup, sehingga tidak ada kata yang keluar. Mengerti? Kinmu bingung. Mengapa? Pita itu dibatalkan, dan blind perlahan membuka matanya. Mereka tidak memiliki roh, tetapi perlahan, pupil hitam mereka dipenuhi dengan cahaya surgawi. Lapisan dan lapisan tanda-tanda formasi berputar-putar di dalamnya, dan sembilan langit yang tak berujung terbentuk. Suara blind tenang secara tidak normal ketika dia berbicara berikutnya. Hukum telah berubah, jalan telah berubah, dan surga juga telah berubah. Perubahan surga akan mengakibatkan kematian. Semua penguasa besar di dunia akan merasakan gerakan yang tidak biasa. Badai sedang mengguyur. Bab 413, Keheranan di Negara Dunia Di ibu kota, Penatuafu pergi ke istana Imperial Preceptor dengan gugup untuk melaporkan, Tuan-tua, Yang Mulia ada di sini untuk dikunjungi. Imperial Preceptor bangkit untuk menyambut tamu itu, dan kedua pahlawan Eternal Peace Empire bertemu. Ling Yuksiu datang setelah Kaisar Yan Feng yang menatap temannya dengan dalam. Memahami maknanya, Imperial Preceptor melambaikan tangannya agar Penatuafu mundur. Yang Mulia datang untuk menemukan saya bahkan sebelum pergi ke istana, jadi sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Pengajar perdamaian abadi Eternal memandang dengan penyelidikan di Ling Yuksiu. Hanya ada kita bertiga di sini, sehingga Yang Mulia bisa bicara. Apakah Imperial Preceptor merasakannya? Kaisar Yan Feng bertanya. Lima hari yang lalu, fluktuasi langit dan bumi. Eternal Peace Imperial Preceptor mengangguk. Itu adalah fluktuasi yang sangat luar biasa. Hukum berubah dan jalan berubah, dan ada perubahan abnormal dalam dao besar langit dan bumi juga. Seseorang menciptakan reformasi dan sangat menyentuhku. Kaisar Yan Feng mengeluarkan dua versi teknik panduan roh primordial dan menyerahkannya kepadanya. Imperial Preceptor, lihatlah. Eternal Peace Imperial Preceptor membalik-balik halaman dengan detail, ekspresinya semakin husuk. Setelah beberapa waktu, ia menutup panduan roh primordial dan berkata, ini adalah tulisan tangan putri dan guru kultus kin. Reformasi enam arah mengubah tujuh bintang, kehidupan surgawi, kehidupan dan kematian, dan jembatan surgawi, jadi tidak heran ada gerakan yang sangat besar. Putri Siu tidak buruk, prestasinya di masa depan tidak akan kalah dengan milikmu dan milikku. Dia luar biasa bijak dan tidak perlu Kaisar Yan Feng untuk memberinya petunjuk untuk mengetahui bahwa itu dibuat oleh Kin Mu dan Ling Yuksiu. Selain itu, ia juga menebak konsekuensi apa yang akan dihasilkan oleh pekerjaan mereka. Kaisar Yan Feng mengangguk. Sumber reformasi berasal dari dua gulungan ini. Aku datang untuk menemukanmu tanpa berhenti untuk istirahat karena situasinya sangat parah. Efeknya masih sangat ringan, jadi mereka yang bukan master hebat yang telah mencapai level skill menang, aku tidak bisa mendeteksinya. Tapi untuk keberadaan yang telah mencapai tingkat jalan, efeknya sangat mencolok. Kau bilang itu sangat menyentuhmu, jadi sepertinya kau memasuki jalan setapak lebih awal daripada aku. Aku mencapai jalan setapak belum lama ini sehingga belum jelas. Namun, fluktuasi itu membanjir seperti gelombang dari segala arah, dan aku berdiri di antara mereka, mengalami perubahan yang bagus dari dao besar surga dan bumi. Kaisar Yan Feng mendengarkan kata-katanya dengan hati-hati dan memuji, ranah jalan ini benar-benar luar biasa. Anda telah sangat terpengaruh, jadi bagaimana perasaan para dewa? Lebih buruk lagi. Mata Eternal Peace Imperial Preceptor bersinar dengan sinar kabur ketika dia berkata, yang mulia tidak berada di ibu kota beberapa hari ini, jadi kamu tidak tahu bahwa peringatan telah terbang seperti kesibukan bola salju. Yang mulia, tolong ambil lihat. Dia mengeluarkan lusinan peringatan yang berasal dari berbagai negara hakim di seluruh kekaisaran. Kaisar Yan Feng membuka satu yang oleh hakim daerah dari Inisiat Peace County. Dikatakan bahwa gempa telah terjadi di kuil nenek Ki Yue. Tempat-tempat lain tidak ada getaran, kecuali untuk kuil nenek yang telah runtuh, menghancurkan selusin orang percaya. Ketika Inisiat Peace County Magistrate membawa sekelompok orang untuk membersihkan puing-puing, mereka melihat bahwa gunung tempat kuil dibangun telah terbelah. Di celah besar, ada patung dewa tubuh bagian atas raksasa. Itu adalah warna daging, dan cahaya rune mengalir di tubuhnya. Kaisar Yan Feng sedikit mengerutkan kening saat dia berpikir sejenak. Dia melewati peringatan itu ke Yuxiu dan memilih satu lagi untuk dirinya sendiri. Itu telah dikirim oleh hakim dari Ben Prefecture dan berbicara tentang kejadian aneh yang terjadi di grid Ben Lai. Ketika tengah malam, lampu abnormal akan meledak ke langit dari danau, menutupi seluruh permukaannya. Ada makhluk hidup besar yang muncul dari danau dengan mata seperti lentera. Dikatakan bahwa Ben Soverein Danau yang menginginkan orang-orang di pantai untuk menawarkan pria dan wanita perawan sebagai upeti. Hakim mengirim juru sita untuk menyelidiki, dan banyak praktisi seni surgawi telah meninggal. Alis Kaisar Yan Feng menegang saat dia membalik-balik peringatan lainnya. Beberapa tentang kuil yang terpisah, dengan patung dewa yang sangat kuno muncul dan menghancurkan patung dewa yang dipuja orang. Beberapa berbicara tentang goncangan bumi dan patung dewa yang naik di dasar sungai. Beberapa dari patung-patung itu tidak bergerak, tetapi yang lain meminta upeti dari orang-orang yang tinggal di wilayah mereka. Ada juga banyak tempat yang meledak dengan cahaya aneh atau makhluk aneh muncul di wilayah mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada dewa seperti itu di kerajaan perdamaian abadi kita. Ling Yuksiu melihat melalui peringatan, lalu meletakkannya. Dia merenungkan apa yang dia baca sebelum bertanya, dari mana patung-patung dewa itu berasal. Mereka pasti tidak bisa begitu saja keluar dari tanah. Juga, harta yang disebutkan dalam peringatan tampaknya tidak ditinggalkan oleh seseorang, karena mereka adalah harta dewa. Bukan dari bawah tanah, kata Kaisar Yan Feng. Jika mereka ada di bawah tanah, mereka pasti sudah lama ditemukan. Patung batu dan harta karun itu seharusnya datang dari dunia lain. Seharusnya bukan hanya satu dunia, kata pengajar imperial perdamaian abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Runtuhan besar memiliki patung batu yang mirip, dan rumor mengatakan bahwa mereka adalah dewa yang membatu tubuh mereka. Mereka tertidur, menunggu sesuatu, tetapi mereka dapat berubah kembali menjadi tubuh asli mereka kapan saja. Jika patung batu ini berasal dari dunia lain, waktu yang mereka pilih sangat aneh. Tuan Putri dan Kultuskin menciptakan panduan roh primordial, mengubah dao besar langit dan bumi, dan saat berikutnya, banyak patung batu dan harta aneh muncul di seluruh dunia, pasti ada hubungan di antara mereka, kata Kaisar Yan Feng. Imperial Preceptor, asal dan tujuan dari patung batu itu harus diselidiki. Ini mengingatkanku pada insiden dua tahun lalu ketika Raja Iblis Dutian turun. Saat itu, dia mengandalkan pengorbanan Master Chultkin dan altar pengorbanan untuk dipanggil ke dunia kita. Selain itu, hanya kesadaran dan bagian dari kekuatannya yang datang ke kedamaian abadi, karena tubuhnya membutuhkan lebih banyak kematian dan pengorbanan hidup. Kaisar Yan Feng dan Ling Yuksiu mendengarkan dengan tenang tanpa campur tangan. Apa yang ingin dikatakan oleh pengajar kekaisaran perdamaian abadi sangat penting, sehingga mereka tidak bisa gegabuh. Ini berarti bahwa bepergian melalui dunia yang berbeda membutuhkan energi yang sangat besar. Semakin kuat keberadaan yang melakukan perjalanan ke dunia lain, semakin besar energi yang dibutuhkan. Karena dao besar langit dan bumi berubah, patung-patung batu dari dewa-dewa itu turun. Namun mereka seharusnya hanya dapat mengirim patung-patung batu mereka, sementara kekuatan mereka tidak dapat mentransfer untuk saat ini. Mereka membutuhkan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya dari daging dan darah untuk memanggil tubuh mereka yang sebenarnya. Hati Kaisar Yan Feng dan Ling Yuksiu bergerak ketika sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba terbentuk di kepala mereka. Eternal Peace Imperial Preceptor membantu mereka dengan mengatakannya dengan lantang. Mereka perlu membuat bencana alam berskala besar agar banyak orang mati, karena hanya dengan begitu tubuh mereka yang sebenarnya bisa mencapai kedamaian abadi. Darah Kaisar Yan Feng dan Ling Yuksiu mengalir dingin. Bencana alam sebelumnya telah menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa mereka, dan Eternal Peace Imperial Preceptor belum pulih dari pertemuannya dengan dewa. Jika bencana alam lain terjadi, kekaisaran pasti akan jatuh ke dalam kehancuran, dan banyak makhluk hidup akan jatuh ke dalam penderitaan total. Menurut dugaanku, para dewa surga tinggi akan segera menerima perintah untuk mengirim bencana bagi perdamaian abadi kita, kata Imperial Preceptor dengan sungguh-sungguh. Bencana alam ini pasti tidak akan kalah dengan bencana salju sebelumnya. Ini bisa berupa gempa bumi, letusan gunung berapi, tornado, banjir, atau bahkan bencana salju atau kekeringan. Selama itu adalah bencana yang dapat membunuh miliaran orang, apapun adalah mungkin. Kaisar Yan Feng berteriak dengan suara serak, maksudmu adalah Basmi surga tinggi, kata pengajar imperial perdamaian abadi berkata dengan acuh-ta'acuh. Kita perlu memberantas para dewa surga tinggi, karena jika aku tidak salah menebak, yang bertanggung jawab mengirimkan bencana ke dunia ini tidak lain adalah surga tinggi. Jika kita menyingkirkannya, semua patung batu di sekitar dunia tidak akan bisa berubah menjadi dewa atau iblis, dan orang-orang kemudian akan terhindar dari kematian. Kita harus bergerak terlebih dahulu, memberantas semua dewa surga tinggi. Kaisar Yan Feng merasakan sakit kepala yang hebat. Dia mengangkat tangannya untuk memegangi kepalanya dan menggertakkan giginya. Surga tinggi ada di bumi barat dan kita tidak tahu berapa banyak dewa dan setan yang mereka miliki, jadi bagaimana kita memperoleh kemampuan untuk membasmi surga tinggi. Jika kita bisa menunggu beberapa tahun lagi, memungkinkan lebih banyak ahli untuk menambal jembatan surgawi mereka dan berkultivasi ke alam dewa. Yang mulia, mereka tidak akan memberi Anda waktu. Jika apa yang saya duga benar, harta yang disebutkan dalam peringatan itu adalah senjata meteorologis. Darah Kaisar Yan Feng dan Ling Yuksiu mengalir dingin. Senjata meteorologi adalah ide yang disarankan oleh Kin Mu. Dengan menyimpan fenomena meteorologis, misalnya, badai salju, hujan es, tornado, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi, dalam labu botol, mereka dapat menyesuaikan cuaca selama waktu normal. Jika mereka menyerang negara musuh, mereka juga bisa menggunakan senjata meteorologi untuk membunuh pasukan musuh. Saat Eternal Peace Imperial Preceptor menyerang Prairi, Pangong So telah membuat dukun besar meracuni semua sumber air. Untuk menyingkirkan racun dukun dan menyelamatkan para penggembala padang rumput, Imperial Preceptor kemudian menggunakan badai botol untuk membuatnya hujan selama sepuluh hari yang membersihkan tanah dan membersihkan semua racun. Namun, sejumlah penggembala telah tenggelam dalam banjir. Karena itu, Preceptor Imperial Eternal Peace telah dituduh melakukan pelanggaran oleh para pelawan yang menyebabkan dia beberapa masalah. Jika dia tidak salah dan harta karun para dewa dan setan itu semua adalah senjata meteorologi, para dewa surga tinggi hanya perlu datang, dan mereka akan dapat mengaktifkannya, melepaskan semua jenis fenomena meteorologi untuk menyebabkan korban besar diabadi. Kekaisaran Perdamaian Dengan banyaknya orang yang mati, patung-patung batu akan menerima pengorbanan daging dan darah yang cukup untuk kuasa para dewa dan setan untuk mengalir seperti sungai yang panjang. Begitu patung-patung batu mendapatkan kembali bentuk aslinya, pembantaian akan dimulai, dan mereka akan memusnahkan seluruh dunia. Aku akan segera mengirim perintah dan memerintahkan orang untuk menjaga patung batu dan harta. Aku tidak bisa membiarkan benda-benda itu jatuh ke tangan surga tinggi. Keringat dingin mulai mengalir di dahi Kaisar Yan Feng, dan dia mulai berjalan ke sana kemari. Kita pasti tidak bisa membiarkan mereka menemukan mereka. Mengapa mereka melakukan ini? Tidak bisakah mereka membiarkan orang-orang di dunia ini menjalani kehidupan yang lebih baik? Aku tidak mengerti. Reformasi menyentuh manfaat para dewa dan setan. Itu mengubah dao dan para dewa dan setan tidak akan ditoleransi olehnya jika mereka tidak dapat berubah sesuai itu, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Jelas ada alasan yang lebih dalam untuk itu, tapi kami kekurangan terlalu banyak informasi untuk menyimpulkan kebenaran. Yang mulia, aku butuh Kaisar Manusia untuk datang secara pribadi. Kaisar Yan Feng memandangnya. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat kekejauhan dan bergumam, hanya ketika Kaisar Manusia menyarukan semua tempat suci dan praktisi yang kuat mendengarkan dan bergandengan tangan untuk menghapus surga tinggi. Hanya Kaisar Manusia yang dihormati semua sekte yang dapat membuat mereka mengikuti mereka. Dia dengan sepenuh hati. Ling Yuksiu terpana, bukankah Kaisar Manusia saat ini Kinmu? Bukankah segel manusia Kaisar di tangan Kinmu? Berdasarkan logika itu, bukankah itu berarti bahwa Kinmu juga harus menyerang surga tinggi? Aku akan bicara dengan Kaisar Manusia. Eternal Peace Imperial Preceptor bangkit dan pergi. Kinmu sedang menumbuhkan semangat primordialnya dengan si Yun Xiang pada saat itu, mereka berdua berkeliaran. Ketika mereka tiba di suatu tempat, sebuah gunung agung di sana tiba-tiba terbelah, dan sebuah patung batu besar bangkit dari kedalaman celah. Apa yang terjadi? Apakah ini reruntuhan besar? Mereka berdua tercengang. Mereka tiba-tiba mencium aroma wangi, dan hati mereka gemetaran. Kami baru saja menyalakan Soul Guide Incense untuk bermain-main, dan itu tidak mungkin selesai secepat itu. Seseorang harus meniup dupa sampai ke bawah. Roh primordial mereka dipanggil kembali ke tubuh jasmani mereka. Kin Mu membuka matanya dan melihat kepala desa, tukang daging, bisu, dan bahkan butua. Bab 414, Patung Batu Kin Mu tercengang. Karena jagal telah kembali, kepala desa dan yang lainnya harus tahu bahwa Sing An telah menyerang dan terluka parah. Dengan bahaya Sing An terpecahkan, itu adalah kejutan bahwa Old Ma tidak tetap di biara petir besar, tetapi sebaliknya datang bersama kepala desa dan yang lainnya. Kepala desa, Sing An. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Masalah Sing An tidak signifikan. Saya sudah menelpon Anda kembali karena ada sesuatu yang penting. Apakah Anda dapat menghubungi Patriark Iblis Surgawi? Hati Kin Mu bergerak ketika dia berkata, apakah sesuatu yang besar terjadi? Patriark dan Penatua Disiplin pergi untuk menjelajah dunia dan berkata bahwa Penatua Disiplin akan membawa abunya kembali setelah dia meninggal. Kepala desa, apa yang sebenarnya terjadi? Saintes siang dan aku menemukan sesuatu yang aneh ketika berkeliaran barusan, gunung terbelah dan sebuah patung batu bangkit. Apakah kamu disini karena itu? Si Yun siang menganggup berulang kali sambil menambahkan, patung batu itu sangat menakutkan dan tampaknya tumbuh keluar dari gunung, naik dengan cepat ke atas. Tidak hanya ada satu patung batu, Matua memberi perasaan kepada orang lain bahwa kebijaksanaannya halus dan bulat seperti mutiara. Patung-patung batu telah muncul di seluruh dunia, dan ada sekitar seratus di antaranya. Ada banyak harta aneh juga. Benda-benda ini semuanya muncul tiba-tiba dan merupakan benda-benda yang bukan dari dunia kita. Beberapa patung batu telah meledak dari bawah gunung Meru, mengenai itu, tetapi mereka tidak membaginya. Sebaliknya, mereka ditekan. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Ekspresi mute suram ketika jari-jarinya melompat cepat untuk membuat gerakan aneh. Patung batu semacam ini adalah tanda bahwa para dewa dan setan turun, Tunartuli menatap tangannya dan berkata, para dewa dan setan dari dunia lain tidak dapat dengan mudah melintasi penghalang dunia, jadi mereka memilih untuk membatu sendiri menjadi patung batu yang tidak memiliki energi untuk mengirim diri mereka sendiri. Dengan ini, roh primordial dan kekuatan sihir mereka akan tetap di dunia masing-masing. Jika mereka ingin mendapatkan kembali tubuh mereka dari darah dan daging, mereka akan membutuhkan pengorbanan darah untuk memanggil roh purba mereka dari dunia lain. Kami melihat beberapa harta di jalan, dan mereka adalah senjata meteorologi yang digunakan untuk menarik bencana besar untuk pembantaian. Rakyat, jangan lihat aku, itu yang dikatakan Mute. Semua orang memandang Mute dan kepala desa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Kamu mengerti semua itu lebih baik daripada aku. Mute menyeringai, memberi isyarat dengan tangannya. Tunarungu kemudian berkata, orang ini bertingkah bisu dan tuli lagi, saya tidak mengerti apa yang dia isyaratkan. Masalah ini terlalu mengerikan. Dari apa yang kulihat, tidak perlu menemukan patriark atau siapapun. Ayo segera kembali ke eruntuhan besar. Kata nenek si. Begitu banyak patung batu telah muncul di Eternal Peace, dan begitu mereka bangkit, siapa yang bisa bertahan melawan mereka? Matua, jangan menjadi rulai lagi, biarkan siapapun yang ingin mengambil alih. Aku juga tidak ingin istana ini lagi, jadi mari kita semua segera kembali ke eruntuhan besar. Tukang daging menggelengkan kepalanya dan berkata, nenek, tidak baik pergi begitu saja, kan? Bukankah kita akan menjadi pengecut jika kita bersembunyi di reruntuhan besar? Seorang pria harus memiliki semangat gigih dan berjuang dalam pertempuran yang hebat. Nenek si menatapnya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak pergi, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin kembali ke sebelumnya, hidup dengan sedih dengan tubuh bagian atas sendirian? Wajah bacer memerah karena marah. Aku tidak akan membungkuk pada levelmu. Kepala desa terbatuk dan berkata, nenek, manusia kaisar perlu mengambil tanggung jawab. Bertanggung jawab, nenek si tersenyum dengan amarah yang luar biasa. Bisakah kamu mengambil tanggung jawab? Kamu belum bisa masih mendorong muer ke dalam lubang. Jika kamu memiliki kemampuan, ambil tanggung jawab sendiri. Lihat kamu sekarang, bersembunyi di reruntuhan besar seperti tongkat dan bertindak mati, namun anda masih memiliki wajah untuk berbicara tentang tanggung jawab. Kepala desa terlalu marah untuk membentuk kata-kata. Kamu, kamu. Kamu, apa kamu? Nenek si bertanya dengan kejam. Ada lebih dari seratus patung batu. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan tebang semuanya. Kalau tidak, kamu juga akan kembali dengan patuh keruntuhan besar dan bertindak mati seperti aku. Tuli terbatuk dan berkata, Nenek, kamu akan berlebihan. Bagaimana hubungannya dengan kamu? Aku membawa kinmu, membersihkan kencing dan kotorannya. Yang kamu lakukan setiap hari adalah memukul telapak tangannya dengan wajah hitam. Jika bukan karena kamu bisa menulis dengan baik dan mengajari muer membaca, aku akan mengalahkanmu sampai mati sejak lama. Tuli tergagap karena amarahnya. Seseorang bisa belajar tanpa pemukulan. Kamu-kamu wanita yang tidak masuk akal. Hanya orang rendahan yang akan menjawab. Nenek si meletakkan kulit kaos di atas kepalanya, dan Tuli langsung menjadi lembu jantan. Nenek, kurasa apoteker mulai berkata, tetapi terputus juga. Enyahlah. Nenek si berkata dengan dingin. Kembalilah dan layani wanita-wanita milikmu. Baiklah. Jawab apoteker dengan jujur dan berbalik untuk pergi. Mute mengetuk pipa tembakau dan memberi isyarat. Ah ah. Diam. Kamu telur nakal, selalu penuh dengan ide-ide nakal. Mute menunduk, merasa sangat bersalah. Dia berhenti bicara. Kripal membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi Nenek si berbalik untuk menatapnya. Kripal kemudian bergidik dan tertawa kering. Kenapa kamu begitu sengit? Kita bisa membahas ini dengan damai. Haha. Semuanya baik-baik saja. Butua. Butua. Katakan sesuatu. Aku paling mendengarkan kata-katamu, jadi jika kamu mengatakan untuk kembali ke desa, aku akan kembali. Oltma bilang pergi dan aku akan pergi. Nenek si melirik Oltma. Jika kamu tidak kembali ke reruntuhan besar, aku akan pergi ke biara tunder celap besarmu, dan kamu dapat melihat berapa banyak rahib yang tersisa di biara kamu. Oltma tidak mengatakan sepatah katapun. Blind, katakan sesuatu. Kepala desa memandang Blind. Jika Muir ingin tinggal, maka kita akan tinggal. Jika Muir ingin kembali ke reruntuhan besar, kita juga akan kembali. Nenek si menatapnya dengan dingin, dan Blind menutup matanya. Nenek, jika kamu ingin membawa Muir pergi, mereka tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa. Aku membawa Muir sekali, jadi aku tahu tekadnya. Kita semua sudah tua, dan jika kepala desa tidak mau mengatur untuk menambal jembatan surgawinya, dia mungkin tidak akan berhasil melewati musim semi berikutnya, jadi mengapa kita harus merenggangkan hubungan kita? Dengarkan saja apa yang dikatakan Muir. Hati Nenek si melunak, dan dia memandang Kinmu. Dengan suara lembut, dia berkata, Muir, kamu sudah dewasa. Penjahat desa mengajarimu untuk menjadi seperti itu, tetapi kamu tidak boleh belajar buruk dari mereka. Ikuti Nenek kembali. Kamu harus menikahi siapa saja gadis yang kamu suka, dan Nenek akan menunggu untuk membawa cucunya. Kinmu melihat sekeliling dengan linglung sebelum menundukkan kepalanya. Si Yun Siang melihat sekelilingnya, juga sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bibi sangat menakjubkan, memarahi semua keberadaan seperti dewa ini menjadi kepatuhan. Kapan saya bisa menjadi mengesankan ini juga? Setelah beberapa saat, Kinmu mengangkat kepalanya. Patung batu ini seperti patung batu reruntuhan besar, dewa dan setan yang telah membatu diri mereka sendiri, tetapi mereka tiba-tiba muncul karena Yuxiu dan aku mendirikan panduan roh purba. Patung batu itu telah datang untuk memusnahkan perdamaian abadi, kan? Karena itu kasus, masalahnya disebabkan oleh saya, bukan? Mereka di sini untuk membunuh saya. Itu mungkin bukan disebabkan oleh kamu, tetapi Kaisar Yan Feng membunuh Jade Sovereign of High Heavens dengan meriam. Berdasarkan waktunya, High Heavens seharusnya melaporkan peristiwa itu kepada tuan mereka. Selain itu, Eternal Peace Imperial Preceptor dan reformasi Kaisar Yan Feng akan telah membawa ini cepat atau lambat, mungkin beberapa tahun kemudian, kepala desa menjelaskan. Perubahan ini tidak hanya bergantung pada pundakmu, tetapi juga reformasi. Pertama, meriam Kaisar Yan Feng mengangkat perhatian para penguasa surga tinggi. Kemudian, Putri Siu dan kamu mendirikan panduan roh primordial yang membawa beberapa perubahan pada perubahan besar. Dao. Kalau begitu, sebagian alasannya masih aku. Kin Mu merenungkannya sejenak, lalu berkata kepada Nenek Si, Nenek, aku tidak akan kembali. Aku masih punya banyak teman di sini, seperti Wei Yong, Chen Wan Yun, Mu Qingdai, dan Yue Qinghong. Saya tidak ingin mendengar berita kematian mereka beberapa tahun kemudian. Tidakkah kalian mengatakannya sebelumnya? Saya harus membersihkan setelah saya sendiri. Nenek Si agak terpana, jagal mengajarimu untuk setia, jadi kebenar-benar akan setia. Apa yang akan dilakukan kesetiaan? Bisakah itu menyelamatkan hidupmu? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak akan, tapi itu akan membuat hatiku tenang. Nenek Si pertama kali terpana, lalu dia menghela nafas. Nyaman, aku tidak tahu apakah kamu masih bisa merasa tenang ketika kekaisaran perdamaian abadi dihancurkan oleh api perang. Tapi kamu telah tumbuh dan punya ide sendiri. Baiklah kalau begitu, aku menang. T memaksamu. Undang kembali Patriark. Kin Mu berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya harus mengundang Patriark. Kami para tulang tua berdiskusi dan merasa bahwa surga tinggi akan datang untuk mengaktifkan harta karun yang pecah dari bumi dan melepaskan berbagai bencana alam, menggunakan kematian yang dihasilkan sebagai pengorbanan untuk membawa para dewa yang patung-patung batunya telah bangkit dalam perdamaian abadi. Untuk berhenti bahwa, kami membahas rencana untuk menyerang surga tinggi untuk mencegah tindakan mereka. Karena patung-patung itu adalah tubuh para dewa dan setan, kenapa kita tidak menghancurkannya saja? Kin Mu bertanya dengan bingung. Begitu para dewa dan setan membatu sendiri, mereka menjadi sangat tangguh, terlalu sulit untuk dihancurkan, kata Blind. Apakah kamu pernah melihat patung-patung batu yang hancur di Great Ruins? Kin Mu merenungkannya, menyadari bahwa memang itulah yang terjadi. Dia telah berkeliaran di Great Ruins beberapa kali, tetapi jarang melihat patung-patung batu yang hancur. Namun, dia telah melihat banyak patung Raja Naga yang kepalanya dipenggal di Laut Timur. Waktu itu, itu seharusnya menjadi Raja Surgawi dari kuil Raja Surgawi. Dia telah menunggangi Naga Kilin untuk memadamkan pemberontakan di Laut Timur, menggunakan Green Dragon Crescent Blade untuk memutuskan kepala patung batu Raja Naga. Bisakah kita memindahkan patung batu ke Great Ruins? Tanyakin Mu. Jika kita memindahkan mereka ke reruntuhan besar dan menempatkannya di dekat patung-patung batu di sana, kita tidak perlu khawatir tentang mereka menghidupkan kembali dan membuat keributan. Kripple tersenyum dan berkata, membawa patung batu seperti membawa dewa. Siapa yang bisa membawa dewa dan berjalan puluhan ribu mil ke Great Ruins? Selain itu, bukan hanya satu atau dua, tetapi lebih dari seratus. Kin Mu mengerutkan kening. Patung-patung dewa itu memang sangat berat. Keberadaan seperti Old Ma harus beristirahat setelah berjalan hanya seribu yar. Selain itu, Ma tua adalah orang yang memiliki tubuh yang kuat. Saintes siang, metode apa yang dimiliki kultus suci untuk menghubungi Patriark atau Penatua Disiplin? Kin Mu menoleh untuk bertanya pada gadis itu. Keluarga si saya memiliki dua cermin inspeksi jantung yang bertindak sebagai pasangan. Dengan menggumamkan nama orang lain dan membayangkan suara dan penampilan mereka, seseorang dapat menghubungi orang lain, melihat mereka dan mendengar suara mereka. Patriark dan Tetua Disiplin memiliki satu cermin inspeksi seperti itu, jadi mudah untuk menghubungi mereka. Aku akan pergi memberitahu wanita tua dan membuatnya menghubungi Patriark. Masih ada mainan seperti cermin inspeksi jantung di kultus suci. Kin Mu berkata dengan takjub. Si Yun Siang memutar matanya ke arahnya. Kamu menjadi guru pemujaan suci dua tahun lalu dan berapa kali kamu pergi ke gunung kedatangan Sein. Keluarga si pemujaan suci, keluarga you, keluarga si, apakah kamu mengunjungi mereka? Jika kamu bukan guru pemujaan yang baik, aku akan lama memberontak melawanmu. Kin Mu tersenyum. Kamu tidak akan, kamu tidak memiliki kemampuan. Si Yun Siang sangat marah, tetapi hanya bisa menghubungi nenek buyut keluarga si. Dia ingin menjadi yang menakjubkan seperti nenek si, tetapi bocah itu tidak memperlihatkan wajahnya, tidak memberinya kesempatan untuk menjadi mengesankan. Kakek tukang daging, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit, bima sakti, dan rasi bintang semuanya palsu. Kin Mu datang ke sisi jagal dan berkata, kakek jagal harus tahu banyak rahasia, kan? Tukang daging mengeluarkan pisau pemotongan babi dan menggiling pisau satu sama lain. Ketika berbicara tentang ini, saya tidak bisa tidak berbicara tentang seni bela diri yang saya dirikan, setiap awan memiliki lapisan perak. Saat itu, saya adalah seorang ahli teknik pertempuran yang hebat, dan semua yang ingin saya lakukan adalah menciptakan yang terbaik seni yang tidak ada bandingannya. Dulu, saya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan merasa bahwa saya tidak terkalahkan di dunia ini, bahwa setiap seni surgawi dapat dihancurkan dengan satu serangan pisau. Namun, saya belum pernah bertarung dengan surga sebelumnya, jadi saya ingin membelah langit dan melompat keluar untuk bertarung dengan surga. Bab 415, Berbakat Dalam Sastra dan Lukisan Saat itu, Jagal adalah seorang maniak. Dia sombong, tak terkalahkan, kesepian, dan penuh ambisi, bukannya bersikap kasar seperti sekarang. Tidak hanya keterampilan pisaunya luar biasa, dia juga berpengetahuan luas, dan puisi-puisi yang ditulisnya berani dan tidak terkendali. Dia juga seorang sarjana berbakat yang terkenal pada saat itu. Keterampilan pisaunya disebut Heaven Knife, dan dia juga dinamai menurut nama mereka. Setiap langkahnya dipenuhi dengan kualitas puitis, mengungkapkan pikirannya dan secara emosional tidak terkendali. Jika di Sablet Elderly Village diberi peringkat sesuai dengan bakat sastra mereka, yang pertama adalah Tuli, tetapi yang kedua adalah Tukang Daging. Meskipun dia sudah menjadi gila dan memuntahkan vulgar, dia adalah raksasa sastra terkenal saat itu. Pada saat itu, ia telah menantang hampir semua pakar, termasuk bahkan Pamongso. Grandmaster Istana Emas Roland hanya bisa bersembunyi, tidak berani menghadapinya. Jagal sangat bangga akan kesuksesannya, dan selain murid yang menyebalkan, hidupnya sudah lengkap. Tentu saja, muridnya juga sangat luar biasa. Dia dipanggil Basan dan dikenal sebagai Hegemon Knife. Selama lebih dari 4 atau 5 dekade, angin dan hujan menutupi langit. Sementara awan sekilas, setiap awan memiliki garis perak. Seseorang seharusnya tidak berpikir untuk menyombongkan diri, karena setelah krisis datang harapan. Saat melihat langit dan laut, perjalanan yang dilakukan sepertinya hanya asap. Jagal menciptakan Avery Cloud Have a Silver Lining, dan sekolah teknik pertempuran didorong ke ketinggian di mana tidak pernah ada. Pada saat itu, banyak orang belajar cara pisau di dunia bela diri, dan sekolah teknik pertempuran menjadi arus utama, menekan seni mantra sihir dan teknik pedang seni divine. Pada saat itulah Jagal akhirnya tidak tahan untuk tidak menyerang langit. Dia bukan orang seperti Eternal Peace Imperial Preceptor dengan reformasinya, tetapi orang yang ingin bertarung sesuka hatinya. Setelah aku menemukan gerakan itu, aku segera mengujinya, dan pisaunya membelah langit. Tukang daging mengayunkan pisaunya, dan keterampilan pisau yang dia lakukan tidak lain adalah Avery Cloud Has a Silver Lining. Dia tidak melepaskan kekuatan apapun dengan gerakan ini, tetapi hanya mengeksekusi sekali. Dia kemudian menarik kembali pisaunya, ekspresinya aneh. Dia menenangkan diri, sepertinya mengenang masa ketika dia menjadi gila. Aku melihat pemandangan aneh, langit membelah, tetapi tidak ada bintang di belakangnya. Aku sangat berhati-hati dan tidak naik untuk memeriksa, sebaliknya, aku menemukan beberapa teman yang berpikiran sama yang semuanya mahir dalam aljabar. Hati Kinmu bergerak sedikit. Tukang daging benar-benar tahu cara berhati-hati. Dia adalah orang dengan temperamen terburuk, orang yang akan langsung melakukan sesuatu, menebas saat dia mengayunkan pisaunya. Kepribadian seperti ini harus menjadi fasad yang sengaja dibuat oleh kakek tukang daging. Mereka yang percaya dia adalah orang yang tidak sopan harusnya semua mati, Kinmu berpikir pada dirinya sendiri. Lalu, aku menebas langit dengan pisauku lagi. Teman-teman aljabarku seharusnya menghitung ketebalan dan ketinggian langit, tetapi ada masalah saat itu. Tukang daging terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedih, teman-temanku meninggal. Dalam air mata yang telah kubuka, sebuah mata muncul. Mata besar, mata aneh. Ketika itu menatap kami, aku merasakan jiwaku berdenyut-denyut seolah-olah itu sedang terjadi. Untuk ditarik keluar dari tubuh saya. Namun, tubuh jasmani saya sangat kuat dan hati saya menekan berdenyut bersama dengan semangat primordial saya. Namun, teman baik saya tidak berhasil melakukan itu. Mereka. Sudut matanya berkedut, dan dia terdiam lagi. Aku tidak pergi ke langit untuk menemukan pemilik mata itu dengan segera. Sebaliknya, aku membawa mayat teman-teman baikku ke rumah mereka, membiarkan keluarga mereka mengatur pemakaman mereka dan menguburkan mereka. Linglung saat dia berbicara, aku berlutut dan memohon pengampunan, terutama dari keluarga kakak lelakiku yang disumpah. Kakak perempuan sesepu adalah orang yang sangat baik, tetapi dia menamparku. Dia kemudian menyuruhku keluar dan pergi sejauh mungkin, sebagai gantinya membalas dendam. Aku tahu arti dari kata-katanya, jika aku pergi dan membalas dendam, aku pasti akan mati. Tapi aku masih pergi. Dia mengungkapkan senyum dan berkata kepada Kinmu, teman-temanku, kakak laki-lakiku, mereka semua telah mati tanpa mengetahui bagaimana itu terjadi, dan itu terjadi karena aku, jadi bagaimana aku tidak bisa membalas dendam. Seorang pria setinggi delapan kaki, penuh dengan otot, dengan kepahlawanan di dadanya, dan pisau besar di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam, tidak melakukan apa yang dikatakan hatinya. Kakak perempuan tua menyayangi saya dan tidak ingin saya mati, tetapi pisau dan hati saya lurus dan terus terang, jadi aku harus membalas dendam. Itulah sebabnya aku membawa pisau ke langit. He he, banyak orang bilang aku gila, kan? Kinmu menganggup tanpa suara. Terlalu banyak orang mengatakan pisau surga yang telah mengangkat pisaunya ke surga adalah orang gila, bahwa ia telah bertarung dengan para dewa surga di langit yang gelap yang dipenuhi awan dan sambaran petir. Dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, Heaven Knife, praktisi terkuat dari sekolah teknik pertempuran, telah jatuh ke pengaruh iblis yang membuatnya menantang surga. Tindakannya kemudian menjadi legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Heaven Knife terpotong menjadi dua di pinggang, dan darahnya menyembur ke dunia vana. Sekolah teknik pertempuran kehilangan praktisi terkuat mereka, tetapi masih makmur. Itu sampai munculnya Eternal Peace Imperial Preceptor yang, karena sekolah teknik pertempuran sengit dan suka membunuh orang sering, menantangnya secara keseluruhan, membunuh banyak orang terkenal. Sejak saat itu, sekolah teknik pertempuran menuruni lereng. Aku bertarung melawan langit, tapi hanya setebal ini. Jagal membuat gerakan mencubit dengan ibu jari dan jari telunjuk, meninggalkan ruang paling lebar tiga inci di antara mereka. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Langit setinggi sepuluh ribu mil dan ketebalannya seribu yard, yang dihitung oleh Su Seng Hua, Wang Muran, dan Lin Suan. Tapi Jagal sering berbicara omong kosong, menulis puisi, dan membesar-besarkan, jadi tiga inci hanyalah metaforanya. Aku berjuang sampai ke langit dan melihat banyak formasi aneh. Jagal memandang langit dengan linglung. Langit hanya setebal garis, tetapi ada banyak formasi rumit yang beroperasi secara otomatis, menghadirkan bentuk matahari, bulan, bintang, bima sakti, dan rasi bintang. Aku sangat marah pada waktu itu. Surga omong kosong itu semua palsu, namun bagal daosek yang keras kepala masih menghitung siklus surgawi dan rasi bintang. Rakyat biasa bahkan menyembah matahari dan bulan setiap hari, memberikan penghormatan mereka pada mainan itu. Aku ingin potong mereka, untuk menghancurkan mereka dan melihat bagaimana mereka kemudian akan terus membodohi orang. Tapi kemudian, kemudian, Heaven Knife bertemu dengan para dewa, para dewa yang melindungi fenomena astronomis palsu. Heaven Knife dan para dewa bertarung, dan dia terputus di pinggang, yang menyebabkan dia jatuh. Tubuh bagian bawahnya disambar oleh Grand Saman, yang juga menyambar tangan dewa yang kemudian dicuri oleh Kinmu. Itu masih dengan jagal. Aku tidak pernah bertemu dengan pemilik mata itu dan tidak berhasil membalas dendam kepada teman-teman baikku. Aku cacat, lumpuh, ekspresi gila muncul di mata bacer tetapi pikirannya masih stabil. Aku tidak punya wajah untuk kembali ke keluarga teman-teman itu, untuk bertemu dengan kakak perempuanku, atau untuk mati. Teman-teman itu masih menatapku. Dengan tangisan yang tidak benar-benar tangisan dan senyum yang tidak benar-benar senyuman, dia berkata, aku tidak bisa membiarkan mereka mengangkatku yang pincang dan aku tidak bisa membiarkan Basan melihat yang melumpuhkanku. Dunia ini memiliki Heaven Knife yang mati dalam pertempuran, bukan Heaven Knife yang berjuang selama bertahun-tahun di pintu kematian. Pada saat itu, aku merangkak dan merangkak menembus hujan dan salju. Aku merangkak hingga mencapai reruntuhan besar, di mana lumpur dingin menutupi tanah. Tunanetra yang menjemputku dan membawaku ke desa. Si buta itu terus menggunakan ini untuk melawan saya. Namun, wajah Bacar menjadi sedih. Ketika aku meninggalkan Great Ruins bersama blind tahun lalu, aku tidak bisa menahan diri untuk mengunjungi kakak perempuannya. Dia telah menjadi tua, matanya menjadi buram dan kepalanya tidak sebagus sebelumnya. Dia tidak bisa mengenaliku lagi. Cucu-cucu mengikutinya, karena dia tidak bisa lagi berjalan, hanya berbaring di kursi malas. Cucu-cucunya mengatakan bahwa kalimat yang paling dia katakan adalah, aku seharusnya tidak membiarkan saudara laki-laki kedua kembali saat itu. Jagal menangis terseduh-seduh, tetapi suaranya tetap tenang. Ketika aku menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya bersamanya, dia masih terus berbicara tentang aku, tidak tahu bahwa aku tepat di sampingnya. Dia mengatakan bahwa dia telah menyakitiku. Kinmu tetap diam. Tukang daging membangkitkan semangatnya dan berkata, meskipun aku tidak menghabiskan banyak waktu di langit, aku melihat banyak hal. Matahari, bulan, dan bintang-bintang sebenarnya adalah formasi yang dibuat di ruang kecil. Sepertinya, sepertinya. Dia memandang tuli yang telah berubah menjadi banteng dan berkata, itu tampak seperti lukisan. Namun, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu bukanlah benda yang digambar. Mereka benar-benar ada dan beroperasi secara otomatis, tersembunyi di dalam lukisan itu. Saya telah melihat lukisan tulis sebelumnya, dan mereka luar biasa, tetapi tidak sampai sejauh itu. Kinmu sedikit terkejut. Ada formasi dalam gambar yang menunjukkan kepada kita pemandangan indah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Melenguh. Seekor sapi hitam besar meraung marah di samping Kinmu. Di sebelahnya ada beberapa setan rusa betina yang mencoba mengambilnya. Tukang daging mengusir setan-setan rusa dan meletakkan pisau pemotongan babinya di atas kepala banteng. Dia mengayunkannya ke atas dan ke bawah, membuat banteng hitam menggigil ketakutan. Tukang daging menusukkan pisau ke leher banteng dan dengan hati-hati melepaskan kulit kaos, sementara iblis-iblis rusa melarikan diri dengan panik. Tuli keluar dari Chowskin dan mengerutu, Tukang daging, kau hampir menyakitiku. Langit seperti sebuah lukisan, tetapi itu bukan sepenuhnya sebuah lukisan. Ada matahari, bulan, dan bintang-bintang di dalamnya. Mereka semua ditempa dengan berharga. Lukisan itu menutupi langit yang benar dan mempertahankan formasi matahari, bulan, dan bintang selama puluhan ribu tahun. Anda tidak bisa melakukan itu, kultivasi Anda terlalu dangkal. Tukang daging mendorong babi pembantaian pisau kembali ke sarungnya dan berkata, Dewa-dewa di langit itu seharusnya adalah anjing yang menjaga gambar fenomena astronomi dan bukan dewa yang sebenarnya. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah daripada orang-orang di surga tinggi. Namun, aku, dia tidak melihat pemilik mata surgawi itu. Dia seharusnya tidak berasal dari dunia ini. Ketika saya menyelidiki fenomena astronomi, dia mendeteksi saya dan baru kemudian melihat ke sana. Ada gambar yang menutupi seluruh dunia. Matahari, bulan, bintang, rasi bintang, dan bima sakti adalah semua formasi yang dapat beroperasi sendiri. Ketebalan bahan gambar hanya seribu meter sementara tingginya sepuluh ribu mil. Kinmu sakit kepala. Apakah ini sesuatu yang bisa dibuat manusia? Dulu, saya tidak berhasil melihat melewati langit. Wajah tukang daging menjadi sedih lagi ketika dia berkata, pisau saya hanya memotong gambar astronomi, tetapi saya tidak mengiris apa yang ada di baliknya. Saat itu, tubuh jasmani saya sangat kuat, jadi saya tidak mati, namun, saya menjadi gila. Faktanya, jagal masih akan menyala dari waktu ke waktu, memarahi surga, penuh dengan sinisme. Orang-orang di desa Lansia penyandang cacat adalah semua orang yang tidak memiliki tubuh lengkap dari berbagai kemunduran sementara hati dan tubuh jasmani mereka menderita akibat goncangan psikologis. Mereka lebih atau kurang pahit. Aku bisa menggambar apa yang kulihat di langit, kata jagal. Namun, gambar saya tidak sebagus, gambar tuli. Mu'er, beri saya beberapa hari, saya akan menggambar semua formasi untuk Anda lihat. Kinmu tercengang. Jagal kasar dan kasar, berani dan kuat sampai-sampai dia seperti reinkarnasi iblis jantan. Selain itu, tunggu di wajahnya juga sangat kuat, mampu mengeluarkan bunga api ketika dia mencukurnya dengan pig slaughtering knife. Pria kasar seperti itu sebenarnya berbakat dalam sastra dan lukisan. Dan dia bahkan dihormati sebagai heaven knife. Di sisi lain, tuli tidak heran. Di desa kami, yang paling kurang dalam budaya adalah buta. Karya-karya sastra dan lukisan bacer adalah peringkat pertama. Hanya saja ia tidak menaruh sepenuh hati padanya, atau ia akan meninggalkan namanya dalam sejarah sebagai baik. Kinmu menatap blind, hanya untuk melihatnya menatap tuli dengan mata yang bersinar. Beberapa hari berikutnya, jagal mengurung diri di kamarnya dan melukis terus-menerus. Kinmu tidak pergi dan mengganggunya. Si Yunxiang sementara itu berhasil menghubungi leluhur muda dan datang untuk melapor kepadanya. Patriark telah pergi ke bumi barat, tapi dia sedang dalam perjalanan kembali. Kinmu tercengang. Patriark pergi ke bumi barat. Mungkinkah dia mencari kekasih lamanya? Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara. Eternal Peace Imperial Preceptor mencari audiensi dengan Human Emperor. Kinmu berbalik dan melihat ke arah sumber suara sambil tertawa keras. Mengapa Raja Surgawi begitu sopan? Hanya mengatakan bahwa kamu di sini untuk bertemu dengan guru pemujaan akan melakukannya. Memanggilku Kaisar Manusia terlalu formal. Si Yunxiang penuh kekaguman. Kultus kulit guru yang tebal adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya raih. Bab 416 Dengan Sel Manusia Kaisar Manusia Eternal Peace Imperial Preceptor berjalan ke Manor dan melihat sekeliling dengan takjub. Dia memuji, ketika saya akhirnya pensiun setelah keberhasilan reformasi, saya juga ingin menemukan pemandangan yang menyenangkan seperti ini untuk menikmati kebahagiaan rumah tangga bersama istri dan anak-anak saya. Kinmu menyambutnya dengan senyum. Untuk apa Raja Surga datang ke sini? Aku di sini bukan sebagai Raja Surgawi Sein Surgawi untuk bertemu dengan Master Kultus, tetapi sebagai pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk bertemu Kaisar Manusia. Semoga Kaisar Manusia membantu kita. Ekspresi Kinmu langsung menjadi husyuk. Pengajar Kerajaan, tolong bicara. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi melihat sekeliling sebelum berkata, di mana Kaisar Manusia lama. Bisakah saya mengundangnya juga untuk berbicara? Kepala desa berjemur di bawah sinar matahari dan minum teh. Keduanya menemukan kepala desa minum teh dengan apoteker. Banyak wanita mengelilinginya, memegang cangkir teh ke bibir mereka, sehingga keduanya bahkan tidak perlu mengulurkan tangan mereka. Sudut mata Eternal Peace Imperial Preceptor berkedut. Permaisuri Kaisar termasuk di antara gadis-gadis itu. Dia segera menutupi wajahnya dan pura-pura tidak melihatnya. Dia selalu berselisih dengan janda Permaisuri, yang telah menentangnya berkali-kali. Selain itu, Raja Racun Kecil Fu Yuan Xing meracuni dia juga idenya. Namun, dia masih menjadi subjek ke Kaisaran, jadi ketika dia melihat janda Permaisuri melayani pria seperti itu, dia secara alami harus menghindarinya. Permaisuri Kaisar melihatnya dan mencibir, tetapi tidak menghindarinya. Apoteker melihat situasi dan tersenyum. Ada terlalu banyak urusan fana di sini, jadi mari kita pergi ke tempat lain. Aku tahu tempat dengan pemandangan yang sangat indah. Bawalah alat musikmu sehingga kita bisa pergi ke sana dan bermain. Para wanita menari dan bernyanyi dengan gembira ketika mereka pergi bersamanya. Baru saat itulah Eternal Peace Imperial Preceptor memindahkan lengan bajunya dari matanya dan menyapa kepala desa. Setelah kinmu duduk, dia juga mengikuti. Peristiwa abnormal telah terjadi di Kekaisaran Perdamaian Abadis satu demi satu. Banyak harta dan seratus patung batu telah muncul, tapi ini seharusnya tidak keluar dari kedua telingamu, kan? Aku yakin aku tidak harus menjelaskan bahaya bagi dua Kaisar manusia. Eternal Peace Imperial Preceptor langsung menuju ke poin utama dan berkata, kunjungan saya di sini adalah untuk meminta Kaisar manusia untuk mengambil segel manusia Kaisar untuk memerintahkan semua pahlawan dunia untuk berperang melawan surga tinggi, untuk mencegah orang dari menderita lagi. Kepala desa memandangnya dengan aneh dan bertanya, apakah penasihat Kekaisaran pernah ke surga tinggi? Eternal Peace Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Jika kamu tahu kekuatan sebenarnya dari surga tinggi, kamu tidak akan berpikir seperti ini. Kembali pada hari itu, aku mengambil semua pahlawan di bawah komandarku dan merencanakan perjuangan hidup dan mati dengan surga tinggi di bumi barat, tetapi itu mengakibatkan hanya aku yang kehilangan tangan dan kakiku. Surga tinggi tidak hanya memiliki empat penguasa surga tinggi, tetapi juga dewa palsu lainnya. Keempat penguasa tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi Anda akan bertemu dengan dewa sejati, benar dewa. Wajah tuanya dipenuhi kerutan yang sangat dalam. Tampaknya ada seorang petani tua yang membelakangi matahari di dalamnya, kerutan itu sendiri adalah tanah yang dibajaknya. Dewa sejati yang adalah ranah dewa dalam setiap aspek, kata kepala desa dengan tenang. Keterampilan pedangku hilang karena keahlian pedangnya, dan dia memutuskan kaki dan tanganku. Kaisar manusia, C, itulah yang dia katakan sebelum membuangku seperti sampah. Dia memandang Eternal Peace Imperial Preceptor. Pada waktu itu, kamu belum dilahirkan lama, jadi kamu tidak akan tahu tentang ini. Praktisi kuat yang mengikutiku meninggal, melarikan diri, atau dibubarkan. Aku, Kaisar manusia ini, telah gagal total. Aku menderita kekalahan total. Pencapaianmu dalam keterampilan pedang telah melampaui milikku, bahkan jika pencapaianmu di jalur pedang masih sedikit lebih rendah dari milikku. Namun, jika kamu pergi ke surga tinggi, akirmu akan sama dengan milikku. Eternal Peace Imperial Preceptor mengerutkan kening. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan pergi ke surga tinggi, tetapi mencegat mereka, kata kepala desa. Siapapun yang turun harus dibunuh. Seseorang turun, kita bunuh satu. Semua turun, kita bunuh semua. Jangan khawatir tentang dewa sejati itu. Dia membutuhkan banyak pengorbanan daging dan darah untuk turun. Saat itu, dia berhasil datang hanya karena dewa surga tinggi digunakan sebagai pengorbanan. Kalau begitu, pengajar imperial perdamaian abadi menatap kinmu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bolehkah aku meminta segel manusia kaisar? Kinmu mengeluarkan benjolan hitam yang merupakan segel. Sama sekali tidak menarik, tetapi terbuat dari semua harta karun terbaik di semua klan dan sekte. Mereka dipalsukan menjadi satu dan mewakili otoritas kaisar manusia. Kinmu mengangkat alisnya dan mengeluarkan segel. Tindakan ini berarti bahwa dia, kaisar manusia, akan berjalan dari belakang panggung ke depan, membawa banyak bahaya bagi dirinya sendiri. Seperti kepala desa saat itu, ia telah menjadi kaisar manusia dan tidak punya pilihan selain menghadapi situasi hidup dan mati umat manusia. Ada banyak panah tersembunyi yang datang untuk itu. Menurut ajaran orang-orang di desa, hal-hal seperti segel kaisar manusia harus dibuang sejauh mungkin, tetapi orang-orang di desa itu juga mengajarinya untuk bertanggung jawab. Kesembilan penatua di desa itu mengajarinya hal-hal yang berbeda, yang terkadang saling bertentangan, jadi dia harus memilih dan mengikuti kata hatinya. Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, kepala desa, bagaimana cara menggunakan segel ini? Tuang kivitalmu ke dalamnya, lalu biarkan kami membantumu. Kinmu mendorong kivitalnya ke dalam, dan itu mengalir ke segel manusia kaisar. Benjolan hitam itu tampaknya memiliki semacam kesadaran yang diaktifkan dan mengalir kembali ke pemiliknya. Kinmu langsung merasakan ledakan di kepalanya seolah-olah praktisi kuat yang pantang menyerah dan semangat pantang menyerah mereka telah disembunyikan di dalam dan sekarang bergegas ke arahnya. Terpesona, dia pikir dia melihat sekelompok orang mengenakan pakaian compang kemping berjalan ke arahnya. Di belakang mereka adalah orang biasa yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras yang milik setiap klan dan sekte kekaisaran perdamaian abadi. Mereka adalah leluhur orang-orang di negeri ini. Wajah mereka memiliki wajah kurus dan memegang jejak kesulitan dan api perang bersama dengan pengetahuan banyak korban. Pandangan mereka dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Mereka membawa sejarah yang akan membuat orang putus asa ketika bencana melanda negeri itu. Para dewa dan setan telah menyebarkan malapetaka, dan kaisar manusialah yang membawa mereka keluar dari keputus asaan, membawa mereka ke tanah baru ini. Masing-masing dari mereka telah mengambil harta mereka dan menanamkan kesadaran mereka di dalam mereka. Harta karun itu kemudian dilebur dan ditempa menjadi segel besar sebelum dengan hormat ditawarkan kepada orang itu. Orang yang memegang segel ini adalah kaisar manusia. Kesadaran mereka berubah menjadi suara yang meledak di benak kinmu. Dengan sehal manusia kaisar keluar, tidak ada yang akan mendurhakai. Hati kinmu bergetar. Pada saat itu, Eternal Peace Imperial Preceptor dan kepala desa melepaskan kivital mereka untuk membantu mengaktifkan segel kaisar manusia. Dengan dengung, itu melayang tinggi ke langit dan memancarkan cahaya bercahaya. Kesadaran yang teguh berubah menjadi substansi fisik, dan penampakan para leluhur dan kaisar yang mendirikan sekte dan negara bersinar, mencetak figur agung mereka di langit dan bumi. Kesadaran yang mengerikan mengalir ke segala arah, membawa penerus mereka yang sama dari garis keturunan panggilan, memanggil mereka untuk maju. Itu adalah janji mereka, janji abadi yang mereka buat untuk kaisar manusia atas perbuatannya. Dengan Human Emperor Sehal keluar, tidak ada yang akan mendurhakai. Janji yang dibuat oleh nenek moyang 20 ribu tahun yang lalu harus taat bahkan setelah banyak waktu berlalu. Setelah beberapa saat, kepala desa dan Eternal Peace Imperial Preceptor menarik kembali kekuatan sihir mereka. Kinmu membubarkan kivitalnya dengan pikiran melonjak. Itu adalah segel manusia kaisar, harta yang semua klan dan sekte telah tawarkan kepada kaisar manusia bersama-sama. Itu jelas tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri, tetapi ia memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengumpulkan para pendukung. Mari kita tunggu di sini selama beberapa hari. Apa yang akan datang akan datang, kata kepala desa acuh tak acuh. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi setuju. Bolehkah saya bertanya berapa banyak ahli yang akan datang? Praktisi yang kuat dari alam jembatan surgawi biasa tidak akan terlalu berguna. Mereka hanya akan bisa menyerahkan hidup mereka bahkan jika mereka datang. Kepala desa tersenyum. Mereka yang berani dan bisa datang secara alami akan menjadi ahli. Eternal Peace Imperial Preceptor masih tidak nyaman. Para ahli dunia ini biasanya berada di tanah suci, dan mereka yang bisa sejajar dengan mereka hanyalah Rulai Tua, Tuan Dautua, dan para pakar ibu kota kecil Giyok. Namun, itu berdiri jauh dari urusan duniawi sementara Old Rulai dan Old Dao Master telah pensiun. Mereka yang bisa datang jumlahnya tidak banyak. Hatikinmu bergerak sedikit. Ketika aku melihat penampakan tadi, tidak semua dari mereka adalah manusia. Beberapa dari mereka jelas milik ras lain. Aku juga melihat banyak balapan aneh, kata Imperial Preceptor. Saat itu, klan yang diselamatkan Kaisar Manusia tidak hanya terdiri dari manusia. Beberapa dari mereka menyerahkan tanah perdamaian abadi ini untuk menemukan rumah lain, di wilayah lain. Ekspresi Preceptor Imperial Eternal Peace dipenuhi dengan keheranan. Mereka pergi ke luar negeri. Di Laut Timur, sebuah pulau besar bergerak lambat di lautan. Di dalamnya hidup ras yang aneh. Para lelaki memiliki tanduk di kepala mereka dan mencari nafkah sementara para wanita tidak memiliki tanduk. Ketika orang-orang itu melompat ke laut, tubuh mereka akan bergetar dan berubah menjadi ikan paus besar. Namun kepala mereka tetap mempertahankan tanduk seperti bor yang tajam yang biasa mereka lalui di dalam air seolah-olah mereka sedang terbang. Monster-monster di laut bukanlah lawan mereka. Setiap kali ada tangkapan, paus akan melompat kembali ke pulau-pulau, berubah menjadi manusia ketika mereka mendarat di tanah. Mereka kemudian akan membawa hasil tangkapan mereka ke desa. Tiba-tiba, semua orang di pulau itu bisa merasakan panggilan tak terlukiskan dari garis keturunan mereka. Mereka semua melihat ke arah tanah yang jauh. Panggilan sehal manusia kaisar. Di kuil yang berada di tengah-tengah pulau, jantung para tua-tua berpakaian putih berdenyut ketika mereka berteriak, cepat, bangun leluhur tua. Aang! Teriakan melodi seekor paus datang dari dasar laut, dan pulau itu bergetar, karena bagian belakang paus. Ketika dibangunkan, ia memuntahkan pilar air setinggi ratusan meter. Jauh dari sana, ada beberapa pulau lagi yang melayang-layang, juga milik paus besar. Orang-orang dan istana di satu pulau laut terbang ke atas dan ke kiri, datang ke pulau-pulau lain. Paus besar itu kemudian berangsur-angsur tenggelam ke dasar laut, dan setelah beberapa saat, seorang lelaki bertelanjang dada, berambut panjang, dan kokoh berjalan keluar dari laut dan melangkah ke pulau. Di aula Raja Laut, banyak penatua berpakaian putih sedang menunggu. Ketika mereka melihat pria yang kokoh itu, mereka semua membungkuk. Raja Kun. Nenek moyang Raskun membuat janji 20 ribu tahun yang lalu dan masih mengalir dalam darah kita hari ini. Itu masih di dalam kita. Raja Kun mengamati sekeliling dan berkata, segel manusia kaisar memanggilku, jadi aku harus pergi sendiri. Sebut artefak suci. Banyak orang tua berpakaian putih terbagi menjadi dua baris di depan altar pengorbanan di aula Raja Laut mereka. Di dalamnya, ada tanduk emas panjang berbentuk spiral yang tampak seperti tombak emas. Raja Kun memberi hormat dan mengeluarkan tanduk panjang. Seketika, ombak besar terciprat ke langit di sekitar pulau, dan para penatua berpakaian putih mengirimnya dengan hormat. Raja Kun memegang tombak emas saat ia berlari di atas laut, mengubah kembali menjadi paus bertanduk besar yang berselancar menuju kedamaian abadi. Sama seperti Raja Kun melompat dari ombak, seekor burung besar terbang melewatinya, sayapnya terbentang seluas beberapa hektare. Ketika burung besar itu melihatnya, tubuhnya berputar tiba-tiba dan terbang seperti anak panah. Bulu yang tak terhitung jumlahnya berkibar di tiup angin saat itu berubah menjadi seorang wanita yang mendarat di depan Raja Kun. Kakinya cakar, sementara di kepalanya ada hiasan kepala kemenangan yang terbuat dari bulu. Raja Kun tersenyum dan berkata, Ratu Yi, kamu juga datang. Kaisar manusia telah memanggil kita lagi, dan kita perlu datang dan memenuhi janji leluhur kita. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Tiba-tiba, laut bergejolak dan sebuah kapal kulit kura-kura hitam pekat pecah dari dasar, melompat dari permukaan laut sebelum jatuh kembali. Itu bergoyang sejenak sebelum memantapkan dirinya. Angkat bendera, sebuah suara memanggil kapal. Wosh! Bendera besar basah kuyup naik, mengungkapkan kura-kura dan seekor ular dicat di atasnya. Di Little Jade Capital, Old Rulay sedikit mengernyit dan mendesah. Kupikir kita bisa memiliki kedamaian, namun di sini kita harus segera meninggalkan gunung. Tuan Dautua tersenyum dan berkata, jika kita tidak meninggalkan gunung, penerus kita harus, dan bukankah mereka hanya mencari kematian? Ayo pergi! Old Rulay menganggup dan menghela nafas, bangkit untuk mengikutinya keluar dari Little Jade Capital. Bab 417, Teror Hebat Lautan berkabut di pagi hari di Prefektur Sungai Damai Abadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Para penjaga yang ditempatkan pada waktu itu tidak akan bisa melupakan bahkan setelah bertahun-tahun. Kabut kelabu menyebar di permukaan laut sementara narwal besar melompat keluar. Tubuhnya terbang di atas mereka seolah-olah itu adalah awan, menutupi dermaga Prefektur Sungai. Paus itu kemudian menjadi lebih kecil dan lebih kecil saat jatuh ke kota. Sebelum para prajurit bahkan dapat kembali ke akal sehat mereka, mereka melihat bayangan besar berlayar dari kabut di laut. Itu adalah kapal kulit penyu, dengan semua jenis kerang merayapi tubuhnya. Bendera kura-kura hitam berkibar tertiup angin laut. Kapal besar itu berlayar langsung menuju dermaga, dan tepat ketika kapal itu akan menabrak dermaga, tiba-tiba terangkat puluhan meter dari tanah dengan empat kaki. Kapal kemudian berjalan di udara di atas kapal dan bergemuruh ke kota. Di dalamnya, para prajurit melihat kapal yang berjalan di depan mereka dengan linglung. Mereka melihat bahwa itu membawa seekor ular terbang yang melilit di sekitarnya dan mengepakkan sayapnya pada tiang. Jika itu tidak cukup, para prajurit di kapal juga tampak aneh. Mereka memiliki kulit kura-kura di punggung mereka serta ular terbang melilit mereka, membentuk semacam simbiosis yang aneh. Prefektur Pond juga mengalami insiden aneh. Daerah itu dikenal dengan ribuan kolam dalam yang pantatnya tidak bisa dilihat. Pada hari itu, ribuan kolam tiba-tiba mengering, dan air serta ikan di dalamnya menghilang sekaligus. Banyak orang melihat ke dalam yang paling dalam dan melihat bahwa di dasarnya ada pintu perunggu. Hakim Prefektur Pond memerintahkan orang-orang untuk turun untuk memeriksa kolam, dan mereka melaporkan, pintu-pintu perunggu di bagian bawah kolam terkunci dengan segel, mereka tidak bisa dibuka. Sementara Hakim itu bingung, pintu perunggu tiba-tiba terbuka dan seorang pria bersisik keluar. Dia berbalik untuk mengunci pintu, lalu berteriak, Aku tahu, aku tahu, wanita menjengkelkan. Kaisar manusia telah memanggilku jadi aku hanya membantu untuk memenuhi janji leluhur kita. Aku tidak akan sengit dan berkelahi. Kamu tahu bahwa amarahku adalah yang terbaik di antara kita pengembara bumi. Lihat apa yang melihat. Lihat aku menghancurkan lututmu dengan satu pukulan. Aku tidak berbicara tentangmu. Aku mengatakan raksasa negara udik di atas. Aku tahu untuk mengunci pintu. Kau lebih cerewet dari ibuku. Hakim Prefektur Pond dan yang lainnya berdiri di samping kolam sambil melihat kurcaci setinggi lima kaki dengan wajah penuh janggut yang dengan hati-hati mengunci pintu perunggu sebelum datang ke darat. Hakim Prefektur Pond maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior ini. Kurcaci yang bersisik itu menatapnya dengan waspada. Raksasa Bampin Negara, jangan pandangi kami Earth Traveller. Kami sudah membuat perjanjian sebelumnya bahwa permukaan itu milikmu orang kampung dan tanah bawah tanah adalah milik kami. Hakim dari Prefektur Pond terperangah ketika dia mendengar kurcaci itu berteriak ke dalam kolam tepat setelah itu. Wanita, lepaskan air, mencegah raksasa ini mencuri dunia bawah tanah kita. Air mulai mengalir ke kolam dan segera, semua kolam yang dalam diisi. Riak batu giok kebiruan di kolam itu seperti sisik, dan ada banyak ikan di dalam air sekali lagi. Tepat saat Hakim Prefektur Pond hendak bertanya tentang hal itu, kurcaci itu tiba-tiba menerjang ke tanah dan menghilang. Hakim Prefektur Pond dan yang lainnya semuanya tercengang. Ada orang yang hidup di bawah tanah. Bagaimana mereka bisa bertahan di sana? Sementara itu di Prefektur Willow di selatan yang menyembah banyak dewa Willow menyaksikan pohon Willow yang berubah menjadi naga hijau dan terbang menjauh. Banyak insiden aneh terjadi di seluruh dunia, menyebabkan cukup banyak diskusi di antara rakyat jelata. Mu'er, ini adalah formasi yang saya lihat hari itu di langit. Saya tidak bisa memeriksanya secara rincin sehingga saya hanya bisa mengingat ini sebanyak ini. Di Puri, Jagal melewati semua matahari, bulan, dan bintang-bintang yang telah digambarnya selama dua hari kekinmu. Kulit kepala pemuda itu merangkak ketika dia melihat apa yang memenuhi Aula. Dia mengambil satu gambar yang diambil Jagal yang menggambarkan bintang dan melihat strukturnya sangat rumit dan tampak terperosok dalam detail kecil. Bintang itu adalah kepala bintang, dan gambar formasi itu menunjukkan dengan samar wajah hitam dan gading dewa hantu yang memegang kuas di satu tangan dan segel emas di tangan lainnya. Di bawah kakinya adalah altar pengorbanan naga ikan. Kinmu kemudian mengambil gambar bintang lain, dan itu adalah Greedy Wolfstar. Formasi menunjukkan gambar kura-kura naga dan dengan altar pengorbanan di bawah kakinya. Dia mengerutkan kening dan memindai foto-foto lain juga. Sebagian besar dari mereka memiliki altar pengorbanan yang dibentuk oleh formasi sementara bagian dalam bintang-bintang berbentuk dewa dan setan. Untuk apa sebenarnya formasi dewa dan iblis dan altar pengorbanan ini digunakan? Apakah ini untuk mengoperasikan fenomena astronomi atau yang lainnya? Kegelisahan memenuhi hatinya. Jika itu hanya untuk mempertahankan operasi fenomena astronomi palsu di langit, tidak perlu bagi mereka untuk menjadi begitu rumit. Formasi hanya perlu bersinar dan itu saja. Karena itu bisa sangat sederhana, mengapa mereka begitu rumit? Altar pengorbanan dan altar pengorbanan tulang putih yang saya gunakan untuk memanggil Raja Iblis Dutian sedikit mirip dengan ini. Hanya saja struktur formasinya berbeda. Kinmu merasa darahnya dingin. Ada banyak bintang yang mengambang di langit, dan ada altar pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya, siap untuk memanggil dewa dan setan. Jika ada pengorbanan darah yang besar pada suatu hari dan para dewa serta iblis itu turun, betapa mengerikannya ketika puluhan ribu dewa dan iblis datang ke alam fanah. Belum lagi perdamaian abadi, bahkan era pendiri kaisar pada hari itu akan hancur, kan? Kekaisaran perdamaian abadi sama sekali tidak sebanding dengan upaya untuk menjaga dan mengawasi, jadi apa sebenarnya fenomena astronomis palsu yang dijaga? Kinmu punya banyak pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Formasi dalam gambar bintang yang diambil jagal semuanya tidak lengkap. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari fenomena astronomi palsu sebelum dia menderita serangan oleh para dewa yang menjaga mereka. Namun, ia masih berhasil menggambar tata letak yang kasar. Kinmu menekan keheranan di dalam hatinya dan terus memeriksa struktur formasi. Alisnya berkerut semakin erat, dan tiba-tiba dia bertanya, kakek bacer, bagaimana pencapaianmu dalam formasi? Begitu-begitu, aku lebih rendah dari blind, kata jagal jujur. Aku akan pergi dan mengundang kakek buta untuk melihatnya. Kinmu pergi untuk menemukan blind dan memintanya untuk melihat-lihat gambar. Formasi ini sangat aneh, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kakek buta, pernahkah kamu melihat yang serupa sebelumnya? Blind melihat foto-foto satu persatu dengan wajahnya semakin serius. Dia menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat struktur formasi seperti ini sebelumnya. Aneh? Ini benar-benar aneh. Formasi dalam gambar-gambar bintang ini digunakan untuk membangun tubuh para dewa dan iblis, tetapi mereka juga dapat mengeluarkan sinar seperti matahari, bulan, dan bintang. Struktur formasi seperti ini tidak sederhana. Sayang sekali tidak ada formasi ini yang lengkap. Waktunya terlalu singkat, aku hanya bisa mengingat sebanyak ini. Blind memeriksanya dengan detail lagi dan menghitung. Formasi ini membangun tubuh para dewa dan setan, tetapi mereka juga menghancurkan tubuh para dewa dan setan. Tukang daging, apakah kau mengerti apa artinya ini? Jagal merenungkannya sebelum berkata, apa maksudmu jika kita memiliki para praktisi seni surgawi yang berbaris sesuai dengan struktur formasi, kita dapat memiliki kekuatan para dewa dan setan. Hati kinmu bergerak sedikit. Membuat para pembudidayaki berbaris sesuai dengan struktur formasi dan mengaktifkan formasi akan sama dengan mendapatkan kekuatan dewa atau iblis. Jika formasi seperti itu diaktifkan, seberapa menakjubkan kekuatannya. Sayangnya formasi tidak lengkap. Buta menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah menggambar begitu banyak, tetapi tidak ada yang lengkap. Selain itu, ada kemungkinan lain. Sinar menakjubkan muncul dari matanya, dan dia berjalan keluar dari Aula. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit dan bergumam. Struktur formasi ini mungkin merupakan sirkulasi kivital para dewa dan setan. Formasi di dalam setiap bintang mungkin adalah teknik lengkap mereka. Sebuah gudang harta karun besar ada di sana di langit, tapi sayang sekali aku tidak bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Jantung kinmu berdebar kencang. Sebuah bintang melambangkan teknik para dewa dan setan. Berapa banyak bintang dan rasi bintang yang ada di langit? Bukankah ini berarti bahwa ada puluhan ribu teknik dewa dan iblis yang tersembunyi di langit gambar. Seni pamungkas dari tiga dasar sakral besar, Dau Sekte, Biara Petir Besar, dan Heavenly Saint Chult, semuanya dipuja sebagai teknik yang bisa mengubah seseorang menjadi dewa, Buddha, atau setan. Bagi mereka untuk berdiri sampai sekarang dan tidak jatuh, efeknya luar biasa. Namun di langit, ada puluhan ribu teknik yang tidak kalah dengan tiga seni utama. Hanya memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Namun setelah kegembiraan, apa yang dirasakan kinmu adalah ketakutan dan teror. Ketakutan besar, dan teror hebat. Semoga langit ini tidak akan pernah diwarnai merah oleh darah. Atau, tulangnya mulai menggigil. Ketika langit perdamaian abadi diwarnai merah oleh darah, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit akan berubah menjadi dewa dan setan yang menakutkan untuk turun ke dunia. Ini akan menjadi visi kiamat, secara harfiah. Tiba-tiba, kinmu merasakan sesuatu dan melihat ke arah timur. Dia melihat kapal kulit penyu raksasa berjalan di antara pegunungan. Itu mengepakkan sayap ular sementara bendera besar berkibar di angin. Eternal Peace Imperial Preceptor juga merasakan beberapa gerakan dan melihat ke arah timur. Dia melihat banjir bergerak seperti gelombang besar di mana berdiri seorang priatoples, kokoh memegang tombak emas. Ada juga seorang wanita di langit dengan sayap di punggungnya. Ketika mereka bergerak, angin dan kilat melonjak, disertai dengan suara guntur. Mereka datang, mereka benar-benar datang, kepala desa melayang dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Aku sudah tua, tetapi mereka belum menua. Mereka masih hidup. Kapal kulit penyu datang di sebelah manor dan tiba-tiba berhenti. Seseorang dengan kulit kura-kura di punggungnya terbang ke bawah. Dia termasuk ras kura-kura hitam. Seekor ular terbang menari-nari di atas kapal besar yang busurnya bergetar ketika kepala naga muncul. Api dan asap tebal keluar dari hidung dan mulutnya sementara matanya berputar. Dia berteriak keras, kura-kura hitam suan sengu ada di sini untuk bertemu kaisar manusia. Pria kokoh yang mengendalikan ombak besar itu menurunkan kecepatannya dan mendarat di depan manor dengan teriakan. Gelombang di belakangnya kemudian menghilang. Raja Kun Of Kunz ada di sini untuk bertemu kaisar manusia. Wanita di langit itu diam sayapnya, dan angin dan kilat semua bersembunyi di bawah bulunya. Dia kemudian mendarat di tanah. Ratu Yisayap ada di sini atas undangan. Kinmu segera mengeluarkan segel manusia kaisar dan memegangnya di tangannya ketika diam maju untuk menyambut mereka. Sesama bangsawan datang dari jauh, dan aku tidak bisa menghargainya. Tolong datang ke bangsal untuk mengobrol. Raja Kun, Raja Si, dan suan sengu heran. Kapal kulit penyu hitam kura-kura tiba-tiba bergetar dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil, berubah menjadi seorang lelaki agung dengan kulit kura-kura di punggungnya dan seekor ular melingkar di sekelilingnya. Manusia kaisar menjadi semakin muda. Dia adalah seorang pria parubaya di masa lalu, katanya dengan suara lembut. Saudara sengu, kaisar manusia yang kamu sebutkan kemungkinan besar mati. Manusia tidak seperti kita, mereka tidak bisa hidup selama itu, kata Raja Kun. Suan sengu menghela nafas lega dan tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Orang itu mencari masalah tanpa alasan. Dia selalu kesal dan memanggil kita untuk melakukan ini dan itu, sungguh menyebalkan. Kepala desa ingin bertemu teman-teman lamanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri ketika mendengar apa yang mereka katakan. Dia marah dengan marah. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari bawah tanah. Kepala pelancong bumi, aia. Tanah bergetar, dan sebuah kepala berantakan muncul di depan manor. Ada benjolan besar di atasnya, dan pemiliknya meraung marah, mana yang menyuling batu itu menjadi begitu keras. Bab 418, Kuali Gempa Bumi. Kepala itu sangat besar, dan benjolan yang membengkak juga tidak kecil. Namun, orang itu tidak tinggi ketika dia keluar dari bawah tanah. Dia hanya lima kaki, dan wajahnya ditutupi dengan janggut kurus yang tumbuh ke segala arah. Kepala wisatawan bumi, Puri ini dibangun oleh empat penguasa tinggi surga. Mereka menempatkan sebagian besar modal mereka ke dalam konstruksinya, Kin Mu menjelaskan segera. Itu lagi, Kurcaci melompat keluar dan mendarat di lantai dengan bunyi gedebuk. Meskipun tubuhnya pendek, dia sangat berat. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Negara, Raksasa, apakah Anda Kaisar Manusia? Apakah Kaisar Manusia yang sombong itu sudah mati? Dia tidak menunggu Kin Mu untuk menjawab, tidak dapat menahan kegembiraannya. Itu bagus. Apakah dia mati dengan menyedihkan? Dia pasti telah mati dengan menyedihkan, kan? Hahaha, aku tahu bahwa lelaki itu akan mati dengan menyedihkan, begitu sombong setiap hari, sering memanggil kita untuk melakukan serangan balik. Akan baik-baik saja jika itu hanya sekali atau dua kali, tetapi jika seseorang sering berdiri di samping sungai, bagaimana bisa sepatu itu tidak basah? Semakin dia bermain, semakin cepat dia seharusnya kalah. Tapi sekarang dia sudah mati, kan? Kin Mu menoleh ke belakang, tapi dia tidak melihat kepala desa. Kepala desa ada di sini beberapa saat yang lalu, jadi kemana dia lari sekarang? Aku Tuxing Feng dari Earth Traveler, ketua saat ini. Nenek moyang saya adalah penguasa bumi dari era pendiri kaisar, dan seluruh keluarga kami sependek ini. Seharusnya Anda pernah melihat kuil bumi di reruntuhan besar, kan? Apa yang mereka sembah adalah leluhur keluarga kami? KT itu menghibur dalam percakapan, dan dia juga berbicara cepat. Ras kita sangat bagus dalam melahirkan, sehingga ada Lord Bumi di mana-mana selama era pendiri kaisar, dan begitu pula kuil bumi. Setiap gunung memiliki dewa pengembara bumi kita. Namun, di antara orang-orang kami, semakin kecil kamu adalah yang lebih baik. Sejak era pendiri kaisar berakhir, garis keturunan kami semakin berlumpur, dan kami telah tumbuh semakin tinggi. Pada ketinggianku, aku dapat dianggap sebagai raksasa di antara para wisatawan bumi, dan aku akan dihina oleh leluhurku. Itu mengingatkanku, aku punya 28 saudara lelaki, tapi aku yang tertua. Kakak keduaku dipanggil. Kinmu terbatuk dan berkata, semuanya, silakan masuk. Tiba-tiba, angin iblis menyapu. Lima pria dan wanita dengan penampilan aneh berdiri di atas angin setan hitam pekat. Ketua ras iblis, lima tetua abadi berada di sini atas undangan manusia kaisar. Kinmu tercengang. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi pergi untuk berdiri di sampingnya dan berkata, lima orang ini adalah semua ras iblis, dan kemampuan mereka sangat kuat. Hati Kinmu bergerak sedikit. Lima abadi, rubah, kuning, putih, wilau, dan tikus adalah perkataan dunia fana. Fox immortal adalah rubah, yellow immortal adalah musang, white immortal adalah landak, willow immortal adalah ular, dan rat immortal adalah tikus. Lima dari mereka adalah pemimpin ras iblis dan mewakili lima ras elit di antara setan. Kaisar manusia generasi pertama bahkan telah menyelamatkan iblis-iblis ketika dia menyelamatkan orang-orang di dunia pada masa itu, sehingga bahkan para kepala iblis menawarkan harta mereka ketika menyatukan segel manusia kaisar bersama-sama. Tolong, lima tamu. Kinmu mengundang semua orang ke istana dan memasuki aula utama untuk duduk. Kepala desa juga datang, tetapi ketika semua orang memandangi lelaki tua yang menyerupai tongkat, pada awalnya mereka tidak mengenalinya. Selain kepala desa, tukang daging, bisu, buta, matua, kripal, tunarungu, apoteker, dan nenek si juga duduk di kursi masing-masing. Tuxing Feng menatap kepala desa berulang kali, menemukannya cukup akrab, membuat kepala desa sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Hermit King Yu membawa Yu He dan Yu Yu mendekat dan menyapa Kinmu sebelum menyapa kepala desa sambil tersenyum. Kami terlambat. King Zi kecil, Yu Zi kecil, dan Yu Zi kecil. Tuxing Feng tidak bisa menahan kegembiraannya dan melompat untuk berteriak, kalian masih hidup. Kupikir kalian sudah mati. King Zi kecil, hubunganmu dengan kaisar manusia sebelumnya cukup baik. Apakah itu mati? Hermit King Yu tampak sedikit canggung ketika dia menunjuk kepala desa. Bukankah kaisar manusia tua masih ada? Kepala desa malu, ingin bersembunyi di suatu tempat. Tuxing Feng dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan maju untuk menyambutnya. Kami sudah lama mengenalimu, tapi kami hanya ingin menggodamu. Meskipun kamu sering memanggil kami, kami melewatkan waktu yang kami habiskan bersamamu. Untuk bisa bertarung denganmu selama tahun-tahun kami adalah kehormatan terbesar kami. Kepala desa tiba-tiba penuh air mata dan tersedak oleh kata-katanya. Eternal Peace Imperial Preceptor sangat tersentuh. Dewa pedang generasi sebelumnya memiliki begitu banyak teman dekat, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa ia harapkan untuk dijangkau. Rulai tua dan tuan dao tua tiba juga, dan semua orang hidup kembali. Manusia masih makmur, seperti yang diharapkan dari ras yang mampu menguasai tanah. Raja Kun melihat semakin banyak ahli manusia datang dan melihat bahwa ras lain hanya bisa membuat klaim yang setara ketika ditambahkan bersama. Ini membuatnya mendesah dengan sedih di hatinya. Willow Immortal memandang kinmu. Kaisar manusia mengeluarkan segel kaisar manusia, jadi misi apa yang kita miliki saat ini? Willow Immortal adalah seorang wanita, dan dari namanya, sepertinya dia adalah pohon willow yang telah berubah menjadi iblis, tetapi sebenarnya, dia adalah ular hijau yang memiliki garis keturunan naga hijau berubah menjadi iblis. Tidak diketahui berapa lama dia hidup, tetapi meskipun dia mengatakan dirinya sudah tua, dia tidak melihatnya. Umur manusia paling banyak 880 tahun, tetapi umur ras lain melampaui batas itu. Kinmu tidak bisa menebak berapa lama willow immortal hidup. Namun, karena sebagian besar praktisi kuat telah bertarung bersama dengan kepala desa sebelumnya, mereka tidak mungkin terlalu mudah. Dewa abadi lainnya, putih, kuning, dan tikus semuanya laki-laki, dengan fox menjadi satu-satunya wanita lain. Intercept High Heavens, Kinmu mengamati sekelilingnya dan berkata, rekan-rekan senior saudara dan saudari senior, saya kira Anda telah melihat patung-patung batu dan harta dalam perdamaian abadi, kan? Para dewa dari surga tinggi akan tampil untuk melepaskan alami bencana di harta karun dan mengaktifkan fenomena astronomi. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi, dan badai semua akan bergegas melalui tanah. Tentunya semua klan Anda akan kesulitan untuk bertahan hidup melalui itu juga. Semua orang mengerutkan alis mereka. Dalam perjalanan, mereka memang melihat banyak patung batu, dan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Kinmu, ketika bencana itu meledak, orang-orang mereka tidak akan bisa terhindar dari musnah juga. Sebelum aku datang, aku membawa harta karun yang muncul dari bawah tanah. Para hadirin, tolong lihat, kata Eternal Peace Imperial Preceptor. Dia mengeluarkan karung taoti dan dengan hati-hati membukanya sambil mengedarkan kekuatan sihirnya untuk mengangkat kuali melingkar merah sebelum dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Semua orang mengelilinginya dan memeriksanya secara rincin. Kuali berwarna merah terang, dan ada api yang keluar dari dalamnya. Berkali-kali, bola api akan meledak dan melayang di sekitar kuali. Itu memiliki luas 6R, dan di tengah, ada lubang yang tertutup rapat oleh penutup besar. Siling rune ada di sekitarnya. Tampaknya ada kekuatan menakutkan yang tak terbatas di dalam kuali yang terus bergetar. Ola itu juga bergetar terus-menerus sementara genteng kaca di atapnya berderak dalam pola yang teratur. Seluruh manor gemetar sementara pohon-pohon bergetar lembut di sekitarnya. Eternal Peace Imperial Preceptor sangat berhati-hati seolah-olah dia takut mengaktifkan energi kekerasan di dalam kuali. Ini adalah kuali gempa bumi. Tuk Sing Feng berdiri di dekat kuali besar, lalu berjalan dua putaran mengitari itu. Suaranya seperti guntur ketika dia berkata, kuali gempa berisi kekuatan gempa bumi, dan jika dilepaskan, puluhan ribu gunung di kerajaan perdamaian abadi akan dihancurkan ke tanah. Leluhurku pernah memalsukan harta karun semacam ini di atas perintah kaisar dan menggunakannya untuk mengumpulkan energi gempa bumi di mana-mana. Dia mengeluarkan palu berbentuk tanduk yang tajam. Bagian depan kepala palu itu datar sedangkan bagian belakangnya tanduk yang tajam. Dia menabrak gempa bumi dengan dentang keras. Eternal Peace Imperial Preceptor ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Rumah itu baik-baik saja, tetapi pegunungan dalam radius 300 meter darinya bergetar hebat dan bergetar seolah-olah mereka sedang menari. Rentang gunung menggigil sementara bumi bergejolak. Batu gunung hancur dan pohon yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Hermit King Yu sangat marah dan menyambar palu itu. Dia hampir terjepit ke tanah karena beratnya, jadi dia segera melepaskannya sambil berteriak dengan marah, Kuku 3 ins, apakah kamu gila? Tuk Sing Feng mengambil palu besarnya dan memegangnya seolah itu sangat ringan. Aku sangat terbiasa dengan item semacam ini dan tidak apa-apa memberinya ketukan. Daerah di dekatnya sunyi dan tidak ada orang. Tidak ada orang di dekatnya, kan? Kin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang tinggal di dekat sini. Namun, sebaiknya Chief Tuk Sing tidak begitu ceroboh. Biarkan aku mencoba. Kepala kura-kura hitam Suan Seng Wu maju ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kuku 3 inci, benturkan ku alih gempa. Saya ingin melihat apakah saya dapat menekan gelombang kejut. Mata Feng Tuk Sing menyala dan dia tersenyum. Perisai kura-kura hitam dikenal sebagai pertahanan terkuat, jadi kamu mungkin bisa menekan kuali gempa bumi ini. Baiklah, mari kita coba. Kin Mu hendak menghentikan mereka ketika nenek si mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan suara rendah, Mu'er, apa yang mereka hormati adalah segel manusia kaisar dan bukan kamu, sehingga mereka tidak akan mendengarkan kamu. Biarkan mereka mencoba. Jika mereka tidak menderita, mereka tidak akan melawan surga tinggi. Dengan Mu, Kin Mu segera berhenti ingin menghalangi mereka. Imperial Preceptor, bawa kuali ini dan biarkan mereka mencobanya. Kekuatan sihir Eternal Peace Imperial Preceptor keluar, dan dia dengan hati-hati membawa gempa bumi keluar dari Aula. Semua orang mengejarnya, dan Suseng Wu dengan seekor ular terbang melilit di sekitarnya melangkah maju. Dia berteriak, dan lapisan-lapisan rune kulit kura-kura terbang keluar untuk menyegel daerah di sekitar gempa bumi, semuanya terkunci bersama. Ini membentuk sistem segel dengan hampir 100 lapisan yang bersinar dengan cahaya yang mengalir dan warna yang meluap. Tuxing Feng mengangkat palu bertanduknya yang tajam dan mengetuk gempa bumi, yang mengakibatkan ledakan yang mengejutkan dunia ketika energi di dalamnya langsung meledak. Gelombang kejut yang merusak menerobos semua lapisan pertahanan Suseng Wu, dan wajahnya berubah seketika. Kura-kura hitam dan ular terbang berteriak serentak ketika pria itu mengungkapkan tubuh aslinya, berubah menjadi kura-kura hitam besar untuk menekan gelombang kejut dengan seluruh kekuatannya. Itu menyebabkan dia batuk darah sementara tubuhnya yang besar diterbangkan ke langit. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka masing-masing menjalankan metode pertahanan terkuat mereka untuk menyegel energi yang merajalela dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam sepersekian detik, banyak ributan terdengar saat harta surgawi semua orang dibuka satu demi satu. Roh primordial mereka naik ketika jembatan surgawi yang rusak membentang di langit dengan mereka di atas, dan kekuatan sihir meledak pada saat yang sama, menekan kuali gempa bumi bersama-sama. Gelombang kejut energi itu menjadi tenang sejenak sebelum meletus sekali lagi, meniup semua sosok humumous ke segala arah, menghancurkan mereka ke dalam lingkungan Manor. Wajah semua orang menjadi pucat pasi, dan mereka berdiri untuk melihat kuali vermilion dengan tak percaya. Meskipun energi yang menakutkan telah diblokir oleh mereka, itu telah melukai mereka semua juga. Tri In Snell, seberapa besar kekuatan kualdron gempa ini yang diaktifkan palumu? Su Seng Wu bertanya dengan keras saat dia menyeka darah di sudut mulutnya dan kembali ke bentuk manusia. Tuk Sing Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bahkan tidak 1% dari kekuatan gempa bumi. Hati semua orang tenggelam. Orang-orang terkuat di dunia ini semuanya berkumpul di sini, dan mereka tidak dapat memblokir bahkan 1% pun dari kekuatan gempa bumi. Jika para dewa surga tinggi turun dan mengaktifkan kekuatan penuh harta karun tersebut. Eternal Peace Imperial Preceptor takut kalau Tuk Sing Feng ingin main-main sekali lagi dan cepat-cepat menyingkirkan gempa-gempa bumi. Masih ada 17 harta yang mirip dengan ini. Mereka sulit bergerak, dan kecerobohan apapun akan mengaktifkan kekuatan di dalamnya. Salah satu dari mereka cukup untuk menghancurkan kekaisaran perdamaian abadi, jadi 18 pasti boros. Tatapan Raja Kun berkedip saat dia berbicara. Ini bukan lagi masalah manusia saja, tetapi ancaman umum terhadap semua ras yang hidup di dunia ini. Jika kekuatan 18 harta itu meledak, rakyatku di laut juga akan merasa sulit untuk melarikan diri. Semua wisatawan bumi di bawah tanah mungkin akan mati karena gempa, kata Tuk Sing Feng. Ketika badai memenuhi langit, akan sulit bagi orang-orangku untuk melarikan diri juga tanpa cedera, Ratu Yi mengemakannya. Dalam hal ini, Kin Mu mengamati sekelilingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita berangkat sekarang dan mencegat surga tinggi. Bab 419, Hal-Hal Lama Mu'er, mencegat High Heavens bukanlah hal yang sederhana, jadi tolong jangan pergi, Granny Si berkata dengan suara rendah. Kin Mu sedang menyempurnakan pil semangat terburu-buru untuk memberi makan naga banjir. Karena dia akan pergi untuk perjalanan panjang, dia perlu menyiapkan beberapa pil semangat tambahan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan nenek Si, dia tertegun sejenak sebelum tersenyum padanya. Nenek, aku yang mengundang mereka, jadi bagaimana mungkin aku tidak pergi? Nenek Si menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya ada di enam arah alam. Jika kamu tidak pergi, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Untuk pertempuran ini, High Heavens mungkin akan mengerahkan kekuatan penuh mereka. Tidak hanya ada empat penguasa surga tinggi, tetapi juga dewa-dewa lain. Jika kita dikalahkan, kembali keruntuhan besar dan tidak pernah keluar lagi. Wajah Kinmu redup, tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, suara kepala desa datang dari kejauhan. Wanita tua Si, jangan khawatir tentang dia, biarkan dia mengikuti. Nenek melihat kepala desa tertawa bersama pria dan wanita tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak geram. Kultifasi muer masih rendah, jadi dia tidak akan berguna bahkan jika dia pergi. Bagaimana dia tidak berguna? Kepala desa berbalik padanya sambil tersenyum. Pasti selalu ada seseorang yang mengambil mayat itu, kan? Betul, Nenek. Nenek Si agak terkejut, kata-katanya mengering. Seseorang harus mengambil mayatnya, tidak masalah apakah itu musuh atau rakyat mereka sendiri. Tawa datang dari jauh ketika sekelompok pria dan wanita tua tertawa keras. Kepala desa dan teman-teman lamanya mengobrol dengan indah. Tuxing Feng berbicara tentang perbuatan memalukan mereka saat itu, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak, membuat wajah mereka bercahaya sepenuh hati. Ada banyak hal yang bisa dikatakan di antara mereka, tentang bagaimana mereka bertarung melalui situasi hidup dan mati bersama, menjadi kawan seperjuangan. Ada juga masa lalu yang mengingatkan. Lagi pula, sejak kepala desa lumpuh, cita-citanya yang luar biasa telah mati, mengubahnya menjadi cacat tua yang hanya akan berbaring di desa lansia penyandang cacat di bawah hujan dan kilat. Jejak kaisar manusia memudar, dan kemauan semua kawannya juga hilang. Mereka tidak lagi muncul di dunia dan tidak lagi bertemu satu sama lain. Sekarang, kepala desa kembali, dan mereka juga berkumpul kembali karena undangan. Bahkan jika banyak waktu telah berlalu, reuni itu tampaknya mengembalikan mereka ke masa ketika gairah mereka telah menyala dengan sangat hebat. Kinmu memandang mereka dan melihat betapa berbedanya mereka semua. Beberapa dari mereka bukan orang yang ceria, seperti Hermit King Yu yang memiliki wajah seperti semua orang berhutang uang kepadanya setiap saat. Bahkan sekarang dia penuh senyum. Posisi semua orang di sini sangat tinggi. Salah satunya adalah kepala ras bawah tanah, beberapa abadi yang berdiri tinggi di dunia, beberapa setan besar disembak oleh rakyat mereka, dan yang lain membawa orang-orang mereka untuk berkeliaran bebas di laut. Orang-orang dengan kepribadian yang sama sekali berbeda berkumpul karena human seal sale. Biarkan darah di hati kita terbakar lagi, untuk menghidupkan kembali masa lalu kita dan membalikkannya. Kepala desa berkata kepada semua orang dengan semangat tinggi. Pertapa King Anda menangis karena tawa. Bakar pantatmu. Bukankah umurmu berakhir tahun depan? Bisakah kau masih membakar? Bagaimana bisa para abadi Little Jade Kapitel mengatakan kata-kata kasar? Katakan itu di Little Jade Kapitel jika kamu memiliki kemampuan untuk King Yu, kamu tidak memiliki banyak tahun lagi untuk membakar juga, sehingga kamu akan menjadi seperti penyendiri seperti saya. Orang tua itu tertawa keras dan menghentakkan kaki mereka. Mata Willow Immortal menyipit saat dia terengah-engah sambil berkata, apakah kamu masih ingat? Ketika kita berbicara tentang berkelahi, Little King Si akan berlari paling cepat, tetapi tidak untuk bertarung, untuk bersembunyi. Kamu tidak lebih baik dari saya. Kamu selalu digulung menjadi bola. Orang-orang tua lebih banyak tertawa, saling mengolok-olok. King Si kecil bahkan menyukai Perisweki, memberikan segalanya untuk mengejarnya. Benar, benar, aku ingat, wajah orang ini sangat tebal. Pah! Ketika Perisweki meninggal dalam pertempuran hari itu, Little King Si menangis seperti seorang pria yang terbuat dari air mata. Tidak ada yang menertawakan kata-kata itu, dan tiba-tiba, Hermit King Yu mulai menangis keras. Mengjebak Feng yang telah membuat suasana canggung yang tak tertandingi menggaruk rambutnya yang berantakan. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, saya ingat Taois Lu Feng. Kami memiliki hubungan dekat, dan dia mati untuk saya, menghalangi serangan pasti membunuh untuk saya. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, mereka mulai tertawa dan mengobrol lagi, membuat kejanggalan lebih awal hilang. Kin Mu menggelengkan kepalanya dan mengeksekusi rahasia kontrol naga. Naga banjir berubah menjadi raksasa yang panjangnya beberapa mil, dan semua orang menaiki mereka. Rumah itu dibiarkan kosong. Mereka mengendarai naga menuju grid ruins. Di punggung naga, jagal melemparkan toples anggur, dan para praktisi kuat dari generasi yang lalu memeluk mereka untuk minum sepuas hati mereka. Tawa berdering dari waktu ke waktu, dan jagal mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi sambil tertawa keras. Minumlah 300 cangkir anggur dengan gembira. Di punggung naga lain, kripal menangis dengan kacau, aku bukan pahlawan seperti kalian semua, hanya pencuri kecil, jadi mengapa aku bertingkah pahlawan dengan kalian? Old Rulai memandang Old Ma dan berkata dengan suara rendah, biara petir besar masih membutuhkanmu, jadi kembalilah. Aku akan cukup. Kamu Rulai, dan aku juga Rulai. Kamu tahu pikiranku, kata Matua acuh-ta'acuh. Rulai Tua agak terpana. Jika kamu dan aku tidak kembali, apa yang akan terjadi pada biara tunder celap besar? Apa yang akan terjadi dengan agama Buddha? Old Ma menyatukan kedua telapak tangannya, dan wajahnya memegang 20 jenis pencerahan. Hidup sesuai dengan agama Buddha, dan itu tidak akan pernah mengecewakanmu. Rulai Tua segera memahami niatnya. Luar biasa. Tidak masalah apakah ada Rulai atau tidak, Dharma selalu ada. Tidak ada karena Rulai dan itu tidak akan mati karena Rulai. Jika mereka mengerti, mereka akan menjadi Rulai, dan jika mereka jangan, mereka adalah biksu palsu. Kinmu ada di belakang naga lain dengan Kepala Desa, di mana dia tidak bisa berhenti melihat. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Kepala Desa, apakah jembatan surgawi Anda telah diperbaiki? Wajah Kepala Desa yang penuh keriput mengungkapkan senyuman, dan dia berkata, bagaimana mungkin semudah itu? Ada tiga langkah dalam memperbaiki jembatan surgawi dan setiap langkah lebih sulit daripada yang terakhir. Langkah pertama adalah rahasia jembatan Makpai, langkah kedua adalah rahasia panduan misterius, dan langkah ketiga adalah rahasia penyeberangan surgawi. Saya telah berkultivasi untuk rahasia panduan misterius, dan itu sudah dianggap sangat cepat. King Anda, apakah jembatan surgawi Anda telah diperbaiki? Hermit King Yu menggelengkan kepalanya. Aku masih di rahasia panduan misterius. Kepala Desa tersenyum girang saat dia mengolok-oloknya. Kamu mungkin mati mencoba mencegat surga tinggi kali ini. Tua, kamu hanya tahu bagaimana cara mengutukku. Pertapa King Anda memarahinya. Kepala Desa tertawa terbahak-bahak. Patriark Iblis Surgawi, anak muda ini, masih bergegas di sini. Semua orang tertawa lagi, dan suasananya sangat gembira. Matahari terbenam di barat, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di high heavens, suara samar dan terdengar canggung datang dari langit di atas altar pengorbanan. Itu adalah bahasa dewa, dan modulasi itu tampaknya bukan sesuatu yang bisa dihasilkan manusia. Star Soverein Kiao, Flower Soverein, dan Star Soverein yang mendengarkan dengan hormat. Ketika pidato dewa selesai, tiga penguasa bergerak mundur beberapa langkah dan berkata dengan hormat serempak, seperti yang Anda perintahkan. Semuanya tenang di altar pengorbanan. Tiga penguasa di bawah altar memiliki wajah hikmat. Setelah beberapa saat, bintang Soverein yang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, apakah kita benar-benar melakukan ini. Jika kita melakukannya, tidak banyak orang akan bertahan hidup di seluruh kekaisaran perdamaian abadi. Kami tidak punya pilihan selain melakukan ini, kata bintang Soverein Kiao dengan sungguh-sungguh. Kekaisaran perdamaian abadi sedang berkembang, dan Kaisar Yan Feng telah menempas senjata surgawi yang bisa membunuh penguasa Giyok. Perubahan Kaisar manusia, perubahan hukum, dan perubahan jalan telah membuat marah orang-orang di atas. Jika kita tidak tem melakukan ini, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk rendahan di dunia fana, hidup kita lebih penting. Tapi itu adalah nyawa yang tak terhitung jumlahnya, kata Flower Soverein. Tidak perlu bicara lebih jauh. Bintang Soverein Kiao mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara yang tak berbalas. Kita hanya perlu melakukan tanggung jawab kita dan tidak mempertanyakan apakah itu benar atau salah. Bangun para dewa surga tinggi. Akan ada pertempuran. Ekspresi star Soverein Yan dan Flower Soverein suram. Bintang Soverein Yan datang ke trompet-trompet di sebelah altar pengorbanan dan meniupnya. Seketika, suara yang berat dan keluar dari tersebar di high heavens. Duo, Duo. Di surga tinggi, gunung-gunung itu megah, dan banyak binatang buas berkeliaran di sekitar mereka. Namun, hal yang paling menarik perhatian adalah masih patung agung. Mereka menggambarkan dewa-dewa yang muncul sebagai keanehan fantastis dari setiap bentuk dan bentuk. Mendengar suara trompet tanduk, permukaan patung tiba-tiba pecah, dan batu berubah dengan cepat. Beberapa di antaranya berubah menjadi kulit mati yang rontok sementara sebagian lagi berubah menjadi daging dan darah. Tiba-tiba, sebuah patung batu yang setengah membungkuk dan setengah berlutut menghancurkan tinjunya di lantai sambil berdiri. Yang terjadi selanjutnya adalah semua patung batu yang hidup kembali di antara gunung-gunung. Mereka membuka mata mereka, dan cahaya surgawi di dalam diri mereka meledak ke cakrawala. Tatapan bintang Soverein Kiao seperti terkilat ketika dia menyapu sekeliling sebelum berteriak, menerima pejabat, letakkan jembatan. Di langit di atas surga tinggi, sebuah jembatan emas yang mempesona muncul, dan pejabat dewa penerima berdiri tegak di sana, memutar kompas berwarna kemasan di depannya yang semakin terang. Seketika, seberkas cahaya melesat keluar, berubah menjadi jembatan emas yang menembus penghalang antara surga tinggi dan dunia bawah. Sudut mata star Soverein Kiao berkedut, dan dia tiba-tiba mengertakkan gigi. Semua dewa mendengarkan perintahku, turun ke dunia manusia. Para dewa bangkit dan berubah menjadi sinar cahaya, mengikuti jembatan cahaya dari surga tinggi. Seketika, di atas bumi barat, bintang-bintang bercahaya melesat melintasi langit. Saat itu malam hari, dan ada 18 bintang jatuh yang menyeret jejak panjang mereka saat mereka menerobos langit dan menuju ke timur. Pada malam hari di Great Ruins, salju tebal turun dari langit ketika Patriark Muda dan Penatua Disiplin duduk di reruntuhan di sekitar api unggun yang menerangi lingkungan mereka. Salju turun. Penatua Disiplin mengangkat kepalanya dan melihat kepingan salju melayang turun dari kegelapan. Musim dingin tahun ini tampaknya sangat panjang. Sang Patriark Muda menggunakan tongkat untuk menyodok kayu bakar, membuat api membakar dengan lebih ganas. Saat api unggun pecah, percikan api melayang bersama dengan asap. Itu masih dianggap baik-baik saja. Tahun baru seharusnya sudah berakhir, kan? Sang Patriark Muda tersenyum. Setelah itu, cuaca perlahan menjadi lebih hangat. Pada saat itu, tawa tiba-tiba terdengar. Buat apinya lebih besar. Aku juga ingin menghangatkan diriku. Keduanya menoleh ke belakang dan melihat seorang pria mengenakan topi bambu berbentuk kerucut berjalan keluar dari kegelapan. Dia hanya memiliki sembilan jari, dan uap mengembun menjadi kabut saat dia menghembuskan napas. Dao Fren Ling Jing. Sang Patriark Muda segera bangkit untuk menyambutnya. Tao Is Ling Jing membalas salamnya dan melepas topi bambu sebelum merentangkan tangannya ke api agar tetap hangat. Tatapannya berkedip. Teman setan surgawi iblis surgawi juga menjawab panggilan kaisar manusia dan maju untuk menemuinya. Sang Patriark Muda menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah tahu apa yang terjadi jadi aku hanya menunggu di sini. Bahkan jika mereka tidak tiba tepat waktu, aku dapat mencegat para dewa surga tinggi terlebih dahulu. Dao Fren Ling Jing, bagaimana denganmu? Tao Is Ling Jing tersenyum. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama, karena aku tidak berhubungan baik dengan banyak orang, seperti dewa pedang tua. Lihat jari ini, itu dipotong olehnya. Tapi setelah ku pikir-pikir, itu semua tergantung pada berjanji leluhur dari ras manusia dibuat. Jika saya tidak menjunjung tinggi itu, saya akan gagal sebagai manusia, jadi saya memutuskan untuk pergi dan menemui mereka. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi, kata Patriark Muda itu sambil tersenyum. Kamu bisa menunggu di sini. Jika mereka tidak datang tepat waktu, kita bisa menyeretnya bersama-sama. Tao Is Ling Jing mengangguk, dan mereka bertiga tidak berbicara lagi. Ketika tengah malam tiba, salju berhenti, dan jejak cahaya bintang yang indah muncul di langit, menuju ke timur dari barat. Sang Patriark Muda tersenyum pada penatua disiplin. Bawa Tao Friend Ling Jing dan abuku kembali, jika kamu masih bisa menemukan mayat kami. Penatua disiplin membungkuk, perpisahan untuk kalian berdua. Ketika dia mengangkat kepalanya, Patriark Muda dan Tao Is Ling Jing telah menghilang, dan di langit, ada dua jejak cahaya lagi. Mereka naik secara diagonal untuk mencegat 18 bintang jatuh. Bab 420 menghilang suara dalam kegelapan. Kegelapan di Great Ruins sunyi namun ramai. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, bersembunyi di desa-desa dan reruntuhan. Jika seseorang cukup kuat, malam di Great Ruins sangat ramai. Berjalan pada saat itu, orang bisa melihat semua jenis pemandangan aneh dan menghadapi insiden supernatural yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada takdir, mereka bahkan bisa memasuki dunia yang luar biasa. Tentu saja, itu masalah lain apakah mereka bisa hidup kembali. Malam di Great Ruins sangat menawan. Karena badai salju baru saja berakhir, gumpalan salju tergantung pada cabang-cabang yang bersinar ketika cahaya mendarat di atasnya. Seolah-olah sekelilingnya dihiasi dengan pakaian perak. Langit tiba-tiba menjadi sangat terang, dan banyak makhluk hidup mengangkat kepala mereka di Great Ruins. Kegelapan tiba-tiba dipenuhi dengan banyak warna-warna cerah. Tetapi mereka tidak terbentuk dari fenomena alam. Sebaliknya, mereka berasal dari ledakan seni surgawi yang luar biasa yang meledak menjadi bola cahaya, menerangi dunia. Namun, kegelapan tampaknya merupakan substansi. Mungkin akan dipaksa kembali oleh lampu, tapi itu akan membanjiri setiap kali, mengisi kekosongan. Sinar cahaya berubah, tumbuh lebih aneh dan lebih aneh. Bentuk kehidupan di Great Ruins melihat bintang-bintang bergerak dengan cepat, saling berebut dan bertarung satu sama lain. Pergerakan bintang-bintang di langit sangat aneh. Ada delapan belas di depan dan dua bintang di belakang mereka. Bintang-bintang di depan bergegas ke depan sementara dua lainnya mengejar dan melecehkan mereka. Setiap kali ke delapan belas bintang itu berhenti dan bersiap untuk mengepung pengejar mereka, kedua bintang itu akan berlari ke barat. Delapan belas bintang tidak akan mengejar, dan kedua bintang itu akan mengejar mereka lagi. Ketika delapan belas bintang mengejar sekali lagi, kedua bintang itu menghentikan diri dengan semua yang mereka miliki. Ini terjadi berulang-ulang, menghentikan kemajuan delapan belas bintang, sehingga sulit bagi mereka untuk melepaskan kecepatan penuh mereka. Di samping api unggun dalam kehancuran, penatua disiplin memandangi pemandangan itu, dan secerca harapan muncul kembali di dalam hatinya. Motif Patriark Iblis Surgawi dan motif Taois Lingjing adalah untuk menunda para dewa surga tinggi dan tidak berbenturan dengan mereka secara langsung. Jika mereka melanjutkan itu, mungkin masih ada harapan untuk selamat. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit redup dan menghilang. Hati penatua disiplin tenggelam. Para dewa dari surga tinggi telah memutuskan untuk menyembunyikan jejak mereka, memancing Patriark Iblis Surgawi dan Taois Lingjing untuk mencari mereka. Selama mereka maju, mereka akan dikepung. Jangan pergi. Penatua disiplin menjadi gugup, dan dia meraih kerahnya seolah-olah dia sedang merebut hatinya. Dia menatap tanpa henti pada dua bintang yang bergerak di langit. Jangan mendekat, jangan mendekat, cepat lari. Kedua bintang itu bergerak dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, mereka juga redup dan tidak lagi terlihat. Langit berubah gelap sekali lagi, begitu semua orang menyembunyikan jejak mereka. Sudut-sudut mata Elder of Discipline berkedut, dan jantungnya berdebar kencang, masing-masing detak lebih keras daripada yang terakhir. Dia sangat gugup. Semua orang menyembunyikan jejak mereka, dan mereka harus mencari-cari dan mencari satu sama lain dalam gelap. Periode waktu ini adalah yang paling berbahaya. Pilihan Heavenly Devil Patriarch dan Daois Lingjing jauh lebih terbatas daripada lawan mereka, yang bisa menunggu atau pergi begitu saja. Patriarch Iblis Surgawi dan Daois Lingjing tidak bisa menunggu terlalu lama, karena mereka harus memastikan bahwa pihak lain tidak pergi. Akhirnya, sebuah bintang menyala. satu bintang memancarkan cahaya. Detik berikutnya, langit menyala ketika semua jenis seni Surgawi yang aneh meledak, menenggelamkan bintang. Ada naga dan phoenix, jam, bangunan, kuali, dan pagoda dari semua jenis bentuk aneh, yang semuanya menyilaukan mata. Kekuatan dari seni Surgawi itu meletus, dan langit yang gelap sekali lagi menyala dengan warna berbeda, mengusir semua kegelapan sekaligus. Delapan belas dewa dan iblis yang agung bisa terlihat terbang di atas, wajah mereka serius atau jahat. Anggota badan mereka kokoh, dan ketika sinar dari Divine Arts jatuh pada tubuh mereka, rune dari semua warna melayang. Orang yang dikelilingi oleh serangan mereka adalah Taoise Lingjing, patriark iblis Surgawi tidak bersamanya. Taoise Lingjing adalah umpannya. Hati penatua disiplin bergetar hebat. Sebagai umpan, Taoise Lingjing pasti akan mati. Tidak ada yang bisa selamat setelah dikelilingi oleh serangan delapan belas dewa dan setan. Tujuan Taoise Lingjing adalah menggunakan dirinya sebagai pengorbanan untuk memancing delapan belas dewa surga tinggi. Itu akan memberikan patriark iblis Surgawi kesempatan untuk mendaratkan serangan menyelinap. Kemampuan Taoise Lingjing sangat kuat. Dia juga salah satu orang terkuat di masa itu, bahkan berani bertarung dengan kepala desa untuk mendapatkan gelar nomor satu di dunia. Namun, dia dikalahkan dan kehilangan satu jari. Namun ketika datang untuk meluncurkan serangan diam-diam, dia tidak bisa berbuat banyak dengan itu. Pakaian teleportasi Heavenly Devil Chult dan bendera teleportasi adalah metode terbaik untuk melakukan sesuatu seperti itu. Jika seseorang memikat keluar delapan belas dewa, patriark iblis Surgawi dapat dengan mudah meluncurkan serangan menyelinap, yang akan menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk melukai mereka. Ling Jing Aid Methods teriakan menginspirasi datang dari langit dan mengguncang hati orang-orang. Sudah tidak ada lagi sekarang. Penatua disiplin mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan terakhir dari Taoise Ling Jing. Meskipun metode Ling Jing Aid-nya tidak kalah dengan gambar pedang kepala desa, mereka tidak berguna melawan serangan delapan belas dewa. Dia hanya akan melepaskan seni pamungkasnya yang paling dia banggakan. Dia seperti seorang seniman yang memercikkan tinta sebanyak dia suka menunjukkan bakatnya, seperti seorang sarjana yang menggunakan semua yang dia bisa untuk menulis esai. Dia ingin meninggalkan jejaknya di dunia, bayangannya. Pada saat itu, sebuah bendera besar menyapu terbuka, dan Patriark Iblis Surgawi muncul di belakang para dewa iblis, mendaratkan serangan mematikan pada mereka. Bendera menyapu dirinya, dan sosoknya tampak muncul di samping semua dewa pada saat yang sama, menyerang mereka semua pada waktu yang sama. Hanya dalam sekejap, dia melukai lebih dari sepuluh dewa dan setan. Guntur bergemuruh di langit. Ketika suara ledakan dari seni Surgawi menyebar keluar, banyak serangan baru telah dibuat. Gelombang kejut dari seni Surgawi menyebabkan udara menjadi terkadang hangat dan terkadang dingin. Badai menyapu dari langit, dan salju mencair sebelum kembali dengan cepat. Bendera teleportasi Heavenly Devil Patriarch dirobek. Itu hancur dalam gelombang kejut yang mengerikan dari seni Surgawi, tapi dia masih memiliki pakaian teleportasinya. Penatua disiplin mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat darah turun dari atas. Dimulai dengan gerimis sebelum menjadi lebih berat dan lebih berat. Salah satu dari 20 bintang yang bergerak di langit redup dan goyah. Tiba-tiba, itu keluar dalam tabrakan sengit, jatuh dari langit. Tao Isling Jing sudah mati. Wajah Elder of Discline redup. Hanya Patriarch Iblis Surgawi yang tersisa. Dan dia masih berjuang. Bahkan jika dia terampil dalam tujuh tulisan ciptaan dalam Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar, akan sulit baginya untuk mengubah hasil pertempuran. Dalam kehancuran, Penatua disiplin tidak mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit lagi. Sebagai gantinya, dia menatap api unggun, tanpa sadar menambahkan lebih banyak kayu bakar ke dalamnya. Nyala api semakin tinggi dan semakin tinggi, dan intensitas panasnya juga bertambah, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Kenapa musim dingin ini begitu dingin? Dia menggigil kedinginan dan menambahkan lebih banyak kayu bakar. Apa yang salah dengan api ini? Tidak peduli seberapa sengitnya, masih sangat dingin. Bagaimana masih sangat dingin ketika aku menambahkan begitu banyak kayu bakar? Bintang lain redup di langit, sebelum meledak dengan cahaya lagi. Itu sangat indah, menerangi langit. Sebuah keajaiban penciptaan, cahaya dan keteduhan yang mendominasi. Teriakan merobek kegelapan, menginspirasi dan mengejutkan. Dong! Suara lonceng merdu datang dari langit, bergegas ke segala arah. Itu memudar segera setelah itu, dan keajaiban penciptaan tidak ada lagi. Lampu-lampu di langit berangsur-angsur menghilang, dan kegelapan perlahan-lahan kembali setelah ledakan. Sebuah bintang jatuh. Penatua disiplin mengubur kepalanya di tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang menunggu Fajar, untuk mengambil mayat kedua lelaki tua itu. Di langit, ke-18 bintang itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke timur. Dewa reruntuhan besar pegunungan rusak setajam pisau, puncaknya tertutup salju. Di langit, naga banjir bergegas menuju mereka. Angin kuat dan meniup kumis dan surai mereka ke belakang. Di samping Kinmu, si Yunsiang sedang mencoba menggunakan cermin inspeksi jantung untuk menghubungi Patriark muda. Beberapa saat setelah itu, dia jatuh linglung. Patriark berkata bahwa dia tidak akan kembali. Dia mengatakan bahwa kalian tidak perlu merindukannya. Kinmu tertegun, dan nenek si membalikkan wajahnya untuk diam-diam menyeka air matanya. Orang tua itu benar-benar pergi lebih awal dari kita. Kepala desa bingung karena kata-kata dan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak sabaran seperti biasanya. Mereka mendekat dan semakin dekat ke God Broken Mountain Rang, dan mata mereka melintas, memandang keruntuhan besar yang diselimuti kegelapan. Di sana, mereka bisa melihat bintang-bintang bergerak di langit, bergegas ke arah mereka. Mu'er, berhentilah di gunung. Kepala desa tiba-tiba memesan. Kinmu memberi perintah, dan naga banjir menurunkan kecepatan mereka. Mereka meregangkan tubuh mereka sementara cakar mirip cakar mereka menggenggam puncak gunung untuk menghentikan diri mereka sendiri. Dengan kumis yang berkibar dan tubuh yang kuat, mereka menghancurkan banyak persilangan mutiara misterius. Salju putih sementara gunung-gunung berwarna hitam. Naga banjir, bagaimanapun, dari semua warna, seperti putih, hitam, merah, dan bahkan biru safir. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang berasal dari tanda rune alami ras mereka. Mereka bersinar di salju, memberinya rona warna-warni. Mari kita bertarung di sini. Kepala desa melihat sekeliling dan bertanya, apa yang kalian pikirkan tentang tempat ini? Raja kun memeriksa sekelilingnya dan berkata, bagus sekali, hanya sedikit dingin. Tuxing Feng melompat turun dari punggung naga dan menarik pakaiannya lebih erat ke sekelilingnya. Dia bergumam, tempat terkutuk ini masih sangat dingin, menjadi hangat di bawah tanah masih yang terbaik. Kaisar manusia yakin, jika Anda pergi ke dunia bawah tanah dari Earth Traveller kita, cakrawala Anda pasti akan berkembang. Seluruh dunia bawah tanah ditutupi dengan kaca batu giyok dan kristal tebal yang tergantung dari langit-langit. Ada yang dengan enam dan delapan tepi, semuanya berkerumun seperti dekorasi berwarna cerah. Dengan cahaya dari magma memantul dari mereka, mereka sangat cantik. Ada juga banyak tanaman yang tumbuh di magma dan rasanya luar biasa. Mereka membakar tenggorokan Anda seperti anggur, tetapi rasanya tetap hidup. Berhenti bicara. Ular di bahu Suseng Wu menelan ludahnya. Aku mulai lapar hanya dari deskripsimu. Tuxing Feng mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang yang mendekat, dan dia meraih palu berbentuk tanduknya yang tajam sambil bergumam. Aku ingin tahu apakah aku memiliki kesempatan untuk kembali ke bawah tanah untuk gigitan lain. Dunia bawah tanah kita masih memiliki flaming buah, yang lahir dari kekuatan elemen magnetik. Cita rasa itu. Kepala desa memandang Kin Mu dan berkata, Mu'er, bawa naga dan istrimu turun gunung. Kamu tidak diperlukan lagi di sini, ingatlah untuk mengumpulkan mayat besok. Kin Mu menganggup dan memanggil naga. Dia kemudian membawa Si Yun Xiang, Huling Er, dan Yan Jing Jing turun gunung. Di langit, bintang-bintang semakin dekat dan dekat. Apakah kita hanya akan melihat mereka berjuang untuk perdamaian abadi? Si Yun Xiang tidak mau pergi begitu saja. Apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kita benar-benar tidak melakukan apa-apa? Kita bisa pergi ke eruntuhan besar. Tatapan Kin Mu berkedip. Kita dapat menemukan kapal Sun dan kapal Bulan. Tapi kegelapan ini menghalangi jalan kita. Namun, kita memiliki pengawal yang kuat. Di mana surging river Dragon King. Raja Naga ada di sini. Di bawah God Broken Mountain Rang, air sungai bergolak saat seekor naga besar bangkit dari kegelapan. Melilit dirinya sendiri, dia menundukkan kepalanya yang besar. Apa perintah yang mulia?